Jiwak Satria Jilid 4. Meskipun Hoa Ahiam Hang tidak dapat menerka seluruh hati ayahnya, tetapi Seng ayah itu pasti tidak akan melukai tiga anak muda itu, juga pasti tidak akan merampas kereta barang berharga. Dugaan itu memang benar. Maka dengan sendirinya ia tidak mengkhawatirkan diri Tia Cheng. Tetapi Tia Cheng sedikit pun tidak mengetahui maksud orang tua itu, karena barang-barang dalam delapan peti itu, semuanya merupakan barang-barang berharga, sehingga dianggapnya Hoa Ciong Tai benar-benar menghendaki barang tersebut. Pemuda sedikit banyak berdarah panas, karena sikapnya Hoa Ciong Tai yang mendesak terus, sehingga reaksi Tia Cheng juga kurang baik, seketika itu lalu berkata. Kalau Loci Ampue, memang hendak menguji kita, walaupun Bo Ampue tahu tidak mampu menandingi, terpaksa juga akan mengiringi kehendakmu. Adik Leng bersama aku melawan dan maju bersama, sementara itu kanto aku boleh berjaga-jaga. Tia Cheng yang sedikit banyak mempunyai jiwa besar, tidak suka sekali maju tiga orang. Hoa Ciong Tai ketawa terbahak-bahak dan berkata, apakah kau takut anakku akan merampas kereta? Kau tidak usah khawatir, sebaiknya kalian bertiga maju bersama. Keng Pek Sin yang usianya lebih tua, juga lebih berhati-hati, ia juga tak suka berpeluk tangan sebagai penonton maka lalu berkata. Kalau begitu kita menurut saja. Hoa Loci Ampue adalah tokoh kuat dari tingkatan tua, jikalau kita harus terikat oleh peraturan dunia Kang O, malah itu sebagai pengakuan yang hormat terhadap tingkatan tua. Perkataan itu mengandung maksud supaya Tia Cheng tidak menganggap kehilangan muka bagi diri sendiri karena mengeroyok seorang tua, yang penting pada dewasa itu ialah bagaimana dapat mengundurkan musuhnya dan melindungi barangnya. Hoa Ciong Tai berkata sambil tertawa. Benar, begitulah baru benar. Anak, aku tidak ingin mencari keuntungan dari diri kalian, kalian juga jangan berlaku merendah. Tia Cheng dengan menundukkan ujung pedangnya ke bawah seraya berkata, silahkan Loci Ampue mengeluarkan senjata. Hoa Ciong Tai kembali tertawa dan berkata, Bukankah kau tadi sudah mendengar sendiri? Sudah sepuluh tahun lebih aku belum pernah menggunakan senjata. Terhadap Pok Sui Tian aku masih bertangan kosong bagaimana aku boleh menggunakan senjata terhadap kalian? Kekuatan tiga pemuda itu jika digabung menjadi satu, sudah tentu jauh lebih kuat daripada Pok Sui Tian. Tia Cheng bertiga yang masih berdarah muda ketika mendengar ucapan tersebut dalam hati merasa penasaran. Tia Tleng yang lebih dulu tidak dapat menahan kemarahannya ia lalu berkata, Baiklah dengan tangan kosong kau menyambut serangan kita. Tetapi pedangku ini tidak ada matanya, kau harus berhati-hati sendiri, perkataan itu ditutup dengan satu serangan yang mengarah dada. Gerakan itu nampaknya seperti satu tikaman biasa saja, tetapi di dalamnya mengandung banyak perubahan-perubahan, gerakannya aneh sekali. Hoa Chiong Tai berkata sambil tertawa. Bagus, di antara ilmu pedang dari berbagai ahli pedang, ilmu pedangmu inilah yang paling aneh gerakannya. Tetapi meskipun pedangmu ini tidak ada matanya juga tidak akan dapat melukai diriku. Sambil bicara kakinya bergerak seenaknya saja, dan yang mengherankan ialah serangan Tia Tleng yang aneh tadi, selalu mengenakan tempat kosong. Ken Pek Sin dengan pedang disertai dengan kekuatan tenaga tangan dengan cepat mendahului Tia Tleng melancarkan serangan, untuk menjaga serangan pembalasan. Hoa Chiong Tai mengibaskan lengan bajunya, tak kalah serangan tangan Ken Pek Sin mengenakan sasarannya bagaikan memukul barang keras, sampai ia terpental mundur dan tangannya dirasakan sakit. Ken Pek Sin lalu menabas dengan pedangnya, tetapi kali ini lengan baju itu begitu lunak seperti tidak ada apa-apa, ketika tersentuh oleh hujung pedang lalu membalik. Ken Pek Sin tidak dapat menggunakan tenaganya, sedangkan lengan bajunya itu juga tidak mengalami kerusakan. Ken Pek Sin terperanjat, ia sungguh tidak menduga bahwa kekuatan tenaga dalam orang tua itu ada begitu hebat, dalam waktu sekejap matis saja, sudah dapat menggunakan kekerasan dan kelunakan menurut kehendak hatinya. Serangan pedangnya yang diberikuti kekuatan tenaga tangan, sebetulnya masih ada kelanjutannya tetapi ketika kebentur dengan kekuatan amat dasyat itu ia tidak berani berlaku gegabah, maka cepat-cepat hentikan kakinya. Hoa Chiong Tai kembali berkata sambil tertawa. Serangan pedangmu yang berikuti dengan kekuatan tenaga tangan itu ternyata kau sudah berhasil menggabungkan kepandayan dari golongan kebenaran dan golongan jahat, juga terhitung salah satu kepandayan yang jarang ada dalam merimba persilatan. Sayang gerakan pedangmu terlalu lunak sebaliknya kekuatan tenaga tangan kelewat hebat, kau seharusnya berusaha untuk memperbaiki itu. Kiranya ilmu pedang yang digunakan oleh Kain Pek Sin adalah dari ibunya, itu adalah ilmu pedang keturunan Biao Wei Sin Nye yang termasuk golongan Buddha sehingga termasuk ilmu kepandayan golongan kebenaran. Tetapi ilmu pedang ini tepat dipakai oleh kaum wanita, bagi kaum pria sudah tentu agak lemah. Sebaliknya dengan ilmu serangan tangan kosong Kain Pek Sin yang didapat dari pelajaran ayahnya, serangan itu amat dasyat termasuk salah satu ilmu silat tertinggi dalam golongan sesat. Atas ucapan orang tua itu tadi Kain Pek Sin lalu menyatakan terima kasihnya. Tia Cheng segera berkata, Aku juga ingin minta petunjuk Lo Chiang Puei. Pedangnya segera diputar sehingga mengeluarkan sambaran angin menderu-deru, ia menggunakan pedangnya sebagai golok membacok lawannya. Hoa Chiang Tai sambil berseru bagus lalu menyentil dengan jari tangan manis, bacokan Tia Cheng yang begitu hebat ternyata dapat disingkirkan. Tetapi walaupun Tia Cheng mundur tiga langkah badan Hoa Chiang Tai sendiri juga bergoyang-goyang. Hoa Chiang Tai lalu berkata, Bagus! Ilmu pedangmu ini sudah mendapatkan khasiatnya berat dan kaku, apa yang belum cukup hanya kekuatan tenaga saja. Dengan demikian Hoa Chiang Tai seperti bertindak sebagai guru mereka yang memberi petunjuk kepandayan masing-masing. Hati Tia Cheng merasa ragu-ragu ia menghentikan serangannya, selagi hendak ingin bertanya apa maksudnya, Tia Tling sudah mendahului berkata, Eh, kali ini kita dengan dia bertempur benar-benar ataukah hanya main-main? Karena mereka bertiga meski sudah menyerang tetapi maju satu persatu bukanlah maju secara bersama. Sedangkan Hoa Chiang Tai yang berada di atas angin, juga tidak balas menyerang. Di dalam alam pikirannya Tia Tling apabila bertempur sungguh-sungguh, seharusnya maju berbareng mengeroyuknya. Dengan kekuatan tiga orang, pasti dapat menangkan Hoa Chiang Tai. Maka ucapannya tadi sebetulnya merupakan suatu desakan supaya Seng Kakak mengambil keputusan cepat. Hoa Chiang Tai tertawa terbahak-bahak kemudian berkata, Aku sudah mengalah pada kalian setiap orang satu jurus, sekarang aku hendak balas menyerang. Mendadak ia melesat merapat dirinya Tia Tling lalu mengulur dua jari tangannya hendak mengorek biji mata. Tia Tling terkejut, cepat ia memberi pertolongan ujung pedangnya menikam jalan darah di belakang punggung Hoa Chiang Tai. Orang tua itu seolah-olah di belakang punggungnya mempunyai mata, ia membalikan badannya digunakan untuk menangkis juga untuk merebut senjata orang. Karena perawakannya lebih daripada Tia Cheng, maka tangannya itu menyabet leher Tia Cheng, kembali ini adalah satu gerak tipu serangan yang sangat berbahaya. Ken Pek Sin lalu berseru. Jangan melukai orang dengan cepat dia segera memburu dan menyerang dengan pedang. Hoa Chiang Tai membalikan badan dengan menggunakan kedua kakinya hendak menendang jalan darah Tai Yang Hiat. Serangan pedang Ken Pek Sin tadi belum tentu dapat menikam diri lawannya, tetapi jika tertendang jalan darahnya jiwanya segera melayang. Bukan kepalang kaget Ken Pek Sin, untung ilmu kepandainya menyambar dengan menggunakan tangan warisan orang tuanya, merupakan salah satu ilmu silat terampuh dalam merimba persilatan. Dalam keadaan demikian ia hendak menyambar dengan sang tangannya, sedang tangannya melesat tinggi sehingga terhindar dari tendangan kaki lawan. Sementara itu pedang Tia Cheng dan Tia Leng sudah menyerang dengan berbareng untuk membantu kawannya. Sedang Tia Cheng herseru. Lo Chiang Puei harap tak bertindak kejam. Hoa Chiang Tai tertawa terbahak-bahak dan berkata. Mengapa tidak boleh menggunakan tangan kejam? Apakah kau kira aku sedang main-main dengan kalian? Siapa menyuruh kalian tidak tahu diri, berani melawan perintah dan berani melawan aku? Sekarang kau menyesal juga sudah terlambat. Selama berbicara ia sudah melancarkan serangannya terhadap tiga anak muda itu, setiap orang dihujani tiga kali serangan, bahkan setiap kalinya merupakan serangan mematikan. Tia Tia Leng mulai panas hatinya, ia lalu berkata. Koko, bagaimana kau boleh minta dikasihani terhadap musuh kuat? Tia Cheng yang berulang-ulang diserang dengan pukulan-pukulan yang berbahaya, juga merasa panas hatinya maka segera menjawab. Baik, kita menggempurnya. Kedua kakak beradik itu lalu menggunakan ilmu pedangnya yang masing-masing lunak dan keras. Ilmu pedang itu bekerja sama sangat baik sekali sehingga berhasil menahan serangan Hoa Chiong Tai. Sedangkan Pek Sin juga mengeluarkan seluruh kepandainya, bertempur secara dekat. Hoa Chiong Tai lalu, berseru. Bagus, beginilah baru merupakan suatu pertempuran yang memuaskan. Lengan bajunya berkibasan, di bawah serangan tiga pedang, ia menggunakan sepasang tangan kosongnya, kedua kakinya dan kadang-kadang lengan bajunya untuk menghadapi tiga lawan. Betapapun tinggi pemuda itu menyerang dengan serentak, tetapi ia masih bisa menghadapi dengan baik bahkan banyak melakukan serangannya. Kiranya Hoa Chiong Tai tadi memang sengaja melakukan serangannya dengan kejam dan ganas, untuk menimbulkan kebencian dan kemarahan mereka, karena jika tidak demikian, bagaimana ia berhasil memancing tiga anak muda itu mengeluarkan seluruh kepandainya. Tia Cheng bertiga tidak tahu maksud hati Hoa Chiong Tai itu, mereka hanya khawatir terkena serangannya, maka mau tidak mau, semua harus mengeluarkan seluruh kepandainya untuk melawan. Tiga pedang saling bergerak melakukan kewajibannya, setiap serangan ditujukan kebagian berbahaya pada lawannya. Hoa Chiong Tai beberapa kali menghadapi serangan yang sangat berbahaya, hatinya merasa terkejut sehingga tidak berani berlaku ceroboh. Pertempuran makin lama makin hebat, di medan pertempuran hanya tampak berkelebatnya bayangan orang dan sinar pedang yang seperti bergumulan, sehingga Hoa Hiam Hang yang menyaksikan, pandangannya menjadi kabur dan hampir tidak hisa bernafas. Tia Cheng tiba-tiba melesat tinggi, kemudian menikam dari atas dengan menggunakan totokan keturunan Hong Hong Jie. Tetapi karena usianya masih terlalu muda, belum begitu mahir seperti Hong Hong Jie, namun demikian ia juga dapat menikam tujuh bagian jalan darah dalam waktu satu jurus saja. Hoa Chiong Tai sambil berseru, satu ilmu pedang bagus sekali dengan lengan bajunya ia gunakan untuk menyampok pedang Tia Cheng, sementara itu Ken Pek Sin sudah menyerang dengan telapak tangannya. Tetapi Hoa Chiong Tai berhasil memunahkan serangan Ken Pek Sin dengan serangan tangan kosong juga, namun ujung pedang Tia Tling saat itu sudah mengancam jalan darah di belakang punggungnya. Hoa Chiong Tai dalam babak permulaan cuma menggunakan gerak tipu percobaan, tetapi kemudian kegembiraannya meluap, bahwa kepungan dan serangan tiga bocah itu, mau tidak mau juga harus mengeluarkan seluruh kepandainya. Untung ilmu kepandainya sudah mencapai ke suatu taraf tertinggi, sehingga dapat digunakan menurut kehendak hatinya. Walaupun bertanding dengan sungguh-sungguh juga tidak sampai dirinya terluka, juga tidak dapat melukai tiga lawannya. Dengan tanpa dirasa pertandingan itu berlangsung hampir setengah jam lamanya, kepandain Tia Tling bertiga hampir sudah dikeluarkan seluruhnya. Dari Kero Chiong Tai membela diri dan mengelakan setiap serangan mereka, bukan saja sudah berhasil mengetahui benar ilmu pedang dan ilmu serangan tangan mereka, tetapi juga sudah dapat meraba kekuatan tenaga mereka. Hoa Hiam Hang mengerti bahwa ayahnya tidak akan melukai lawannya, tetapi ketika melihat jalannya pertempuran yang begitu hebat, hatinya juga terkepat-kepit, beberapa kali sampai dengan secara tidak sadar memanggil ayahnya. Ayah, kau, Hoa Chiong Tai segera tersadar, dalam hatinya berpikir, kepandain Tiga Bocah ini memang hebat, andai kata aku benar-benar hendak menjatuhkan mereka, setidak-tidaknya juga harus memakan seribu jurus lebih. Tetapi kepandain mereka aku sudah tahu, untuk apa aku harus mencapai kemenangan itu? Ia diam-diam lalu mengerahkan ilmu kekuatan tenaga dalamnya, dengan kedua lengan bajunya, ia menyempok tiga pedang, kemudian melompat keluar dari kalangan, lalu berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Sudah bertempur sekian lama, sekarang kita boleh berhenti Tia Cheng bertiga melengak dan menghentikan serangannya. Hoa Chiong Tai berkata sambil tertawa, aku tidak dapat mengalahkan kalian, kalian juga tidak dapat menang terhadap aku. Pertandingan ini juga dihitung seri. Tia Cheng masih ragu-ragu ia berkata, kalau begitu bagaimana dengan kereta-kereta kita ini, kau masih ingin tahan atau membiarkan kita pergi? Karena kesudahan seri apa aku masih perlu mengingkari janji untuk menyusahkan diri kalian? Kalian boleh pergi dengan hati lega. Setelah mengalami pertempuran hari ini, orang-orang golongan hitam, mungkin juga tidak ada yang berani merintangi lagi. Tia Cheng bertiga kini baru tahu bahwa Hoa Chiong Tai benar-benar tidak mengandung maksud jahat. Karena saat itu mereka sudah lelah semuanya sehingga dalam hati semuanya telah mengerti, jika bertempur terus pasti akan kalah. Perkataan Hoa Chiong Tai yang menyatakan berkesudahan seri, semata mecoh hanya hendak memberi muka kepada mereka. Dengan demikian, sampai pun Tia Tleng yang sifatnya nakal dan masih kekanak-kanakan juga berterima kasih pada Hoa Chiong Tai. Karena sifatnya yang masih kekanak-kanakan, apa yang dipikir dalam hatinya, segera diutarakan melalui mulutnya, demikianlah ia berkata. Hoa Lo Chiong Pue, aku hendak menyatakan terima kasih kepadamu, tetapi juga hendak memakimu Hoa Chiong Tai sengaja bertanya. Mengapa begitu? Apa yang dikatakan oleh kakakku, memang tidak salah. Satu gunung masih ada lain lagi gunung yang lebih tinggi. Kepandayanmu memang benar lebih tinggi daripada kepandayan kita bertiga. Aku tahu kau berlaku mengalah terhadap kita. Bukan cuma itu saja kau malah membantu kita mengusir beberapa penjahat itu. Bukankah ini kita harus menyatakan terima kasih kepadamu? Tetapi kau sebaliknya telah mempermainkan kita bertiga sehingga jantungku goncang keras dan hatiku berdebaran, karena takut akan terluka di tanganmu dan barang-barang kita itu kau bawa kabur. Bukankah perbuatanmu itu patutku maki? Tentang terima kasih aku tak sanggup menerima. Soal memaki aku juga agak keterlaluan. Aku toh tidak mempermainkan kalian, melainkan ingin melihat kepandayan kalian bertiga. Tia Cheng berkata, Walaupun Ciam Pue ingin menguji kepandayan kita, benar-benar kita tidak berani menerimanya. Bukankah lo Ciam Pue memberitahukan kepada kita tempat kediaman lo Ciam Pue? Nanti setelah kita pulang ke atas gunung, Aku akan beritahukan kepada ayah, supaya beliau mengucapkan terima kasih pada lo Ciam Pue. Aku adalah seorang bagaikan burung, yang tidak mempunyai kediaman tetap, sehingga tidak berani membikin susah ayahmu. Di kemudian hari saja apabila ada jodoh, aku pasti akan datang sendiri mengunjungi ayahmu. Tia Tleng berkata kepada Hoa Hiam Hong, Enci Hoa, bukankah kau tadi berkata suka bersahabat denganku? Mengapa harus tunggu lain waktu lagi? Sebaiknya kau sekarang jalan bersama-sama kita, di tempat kita sana kau boleh berdiam dan bermain 10 hari atau sebulan lamanya. Kau boleh melatih ilmu silat dengan kakakku, supaya aku juga bisa belajar sedikit darimu. Dengan muka merah Hoa Hiam Hong berkata sambil tersenyum, Terima kasih atas kebaikanmu, tetapi sekarang ini ayah masih banyak urusan, ayahmu ada urusan, apakah kau tidak bisa pergi seorang diri? Hoa Ciong Tai tiba-tiba berseru. Celaka. Tia Tleng bertanya, Apa yang celaka? Kita sudah menjadi sahabat, apakah kau masih tidak percaya anakmu berjalan sama-sama kita? Bukan itu yang kumaksudkan. Ada lagi orang datang dalam rombongan besar. Belum lagi menutup mulutnya, benar saja terdengar suara derap kaki kuda yang lari menuju ke tempat itu. Hoa Hiam Hong lalu berkata, Kalian lekas lari Tia Cheng berkata, Muatan kereta ini terlalu berat hingga tidak dapat dilarikan dengan cepat, sudah tentu akan terkejar oleh mereka. Hoa Ciong Tai berkata pula, Orang-orang itu belum tentu hendak merampas kereta kalian. Kita lihat dulu orang-orang dari golongan mana. Sementara itu dalam hatinya sudah mempunyai rencana. Apabila orang-orang yang datang itu orang-orang golongan rimba hijau, ya akan keluar berbicara dengan mereka untuk memberi keterangan bahwa barang-barang itu kepunyaan Tiat Molek, dengan demikian mereka tidak bisa mengganggu. Pada saat itu rombongan orang yang menunggang kuda itu sudah tiba. Rombongan itu ada membawa sebuah bendera besar sebagai tanda dan rombongan kepala daerah Gulipok. Rombongan itu ternyata adalah tentara Tian Xin Chie yang menjadi kepala daerah Gulipok, yang merupakan kepala daerah yang terkuat. Pada masa itu tentara yang di bawah kekuasaannya jumlahnya beberapa ribu, semua merupakan orang-orang pilihan maka daya tempur mereka, lebih hulat dan kuat daripada tentara pengawal kerajaan. Entah dengan Kera bagaimana ia dapat kabar tentang harta kekayaan itu, sehingga ia menyuruh anaknya, Tian Yat, dengan membawa rombongan tentara untuk merampas kereta-kereta itu. Tatkala rombongan tentara itu tiba, lalu berpencar dan mengurung Hoa Chiong Tai berlima. Salah satu di antara mereka yang berpangkat opsir membentak dengan suara keras. Hai kawanan berandal, di waktu siang hari bolong kamu berani membawa barang-barang rampasan lewat daerah kita, apa di matuk kamu sudah tidak ada undang-undang? Ia lalu perintahkan anak buahnya untuk menangkap lima orang itu. Pasukan tentara itu memang sudah mendengar kabar bahwa barang-barang yang berada di dalam kereta itu mempunyai harga yang tidak ternilai, maka segera bergerak. Ada yang hendak menangkap orang, ada yang hendak merampas barang-barang dalam kereta. Tia Cheng berkata dengan suara gusar. Apa undang-undang negara? Tian Xin Chie sudah terang adalah seorang pembesar yang kurup, ia suka memeras rakyatnya, masih merasa belum cukup. Begitu melihat uang matanya lantas menjadi hijau, sehingga menyuruh kalian untuk merampasnya. Mengapa kalian harus jual jiwa kepadanya? Perwira itu berkata, kau jangan banyak bicara. Tangkap dulu bangsat kecil ini. Tia Cheng gusar, ia menghunus pedangnya, menikah merubuh beberapa orang, tetapi karena jumlah tentara kelewat banyak, ia masih tetap terkurung. Dalam pertempuran kalut itu, seorang kepala pasukan lain mendatangi, ia memandang sejenak, lalu berkata, pantas beberapa bocah ini berani berlaku galak, kiranya adalah anak-anaknya Tiat Molek. Baiklah, biar aku yang mencoba-coba ilmu pedangnya keluarga Tiat. Ia segera memutar pecut bajanya, menyerang Tia Cheng dari atas kuda. Tiat Cheng mengangkat pedangnya menyambut serangan tersebut, kedua senjata itu lalu saling beradu. Tiat Cheng heran akan kekuatan tenaga orang itu. Ia tidak tahu Tian Xin Chiei mempunyai anak buah yang berkepandayan demikian tinggi. Kekuatan dan tenaga Tiat Cheng sebetulnya masih di atas kepala pasukan itu, cuma karena tadi, ia sudah bertempur dengan Pok Sui Tian dan kemudian dengan Hoa Chiong Tai, sehingga tenaganya terhambur tidak sedikit. Dengan demikian ia merasakan bahwa kekuatan tenaga kepala pasukan itu lebih besar daripadanya. Kek Pak Xin dan Tiat Leng lalu maju bersama. Tiat Leng yang sifatnya nakal pedangnya digunakan untuk menabas kutung dua kaki kuda yang dinaiki oleh kepala pasukan itu. Kepala pasukan itu juga cukup tangkas. Ketika kudanya rubuh ia segera melompat dari atas tunggangannya sebelum kakinya menginyak ke tanah, pecut bajanya sudah digunakan untuk menyerang dan sudah berhasil menyingkirkan serangan pedang Ken Pak Xin dan Tiat Cheng. Kepala pasukan itu bernama U Tai Chun, ia merupakan adik sepupu wakil komandan tentara pengawal kerajaan. Orang ini terlalu sombong dengan nama dan pangkat, karena ia melihat pembesar kepala daerah Gui Pok, yang mempunyai pasukan terkuat sehingga hampir melampaui kekuatan pasukan kerajaan, sebab itu ia lebih suka mengabdi kepada Tian Xin Chie, tetapi tidak suka memangku jabatan kerajaan. Ken Pak Xin sementara itu berkata kepada Tiat Leng, Adik Leng, kau jangan gugup, aku nanti bukakan jalan bagimu. Ia lalu mulai membuka serangannya, sambil melindungi Tiat Leng, ia menggunakan pedangnya, yang diikuti oleh serangan tangan, untuk menyingkirkan pecut baja U Tai Chun sedang tangannya sudah merubuhkan dua tentara yang menyerangnya dari samping. Tiat Leng berkata, aku justru tidak gugup. Ia lalu mengeluarkan ilmu pedangnya yang lincah dan gesit, dalam waktu sekejap metu saja, juga sudah berhasil menotok jalan darah dua orang pasukan tentara. Biar bagaimana ia masih terlalu muda, juga masih belum mempunyai pengalaman dalam pertempuran besar serupa itu. Baru saja keluar dari rumah perguruan, Sudah menghadapi serangan pasukan tentara yang demikian banyak jumlahnya meskipun mulutnya mengatakan tidak takut, hatinya sebetulnya merasa ngeri. Tetapi, itu bukannya takut menghadapinya pasukan tentara melainkan tidak berani membunuh orang, ia masih agak takut melihat darah mengucur. Maka ia cuma menggunakan ujungnya untuk menotok jalan darah, tidak digunakan untuk membunuh. U Taichun yang terpukul mundur oleh mereka tetapi ia menang dalam senjatanya yang panjangnya kira-kira satu tombak, sebaliknya pedang Ken Pek Sin dan Tiat Leng cuma kira-kira tiga setengah kaki panjangnya. U Taichun mundur ke suatu jarak yang tidak tercapai oleh pedang mereka kemudian memutar senjatanya sehingga tidak dapat maju lagi. Sementara itu beberapa pasukan tentara maju mengurung dan memutuskan hubungan mereka dengan Tiat Cheng. Dengan demikian tiga anak muda itu terpecah menjadi dua rombongan menghadapi lawannya. U Taichun setelah menyaksikan Ken Pek Sin dan Tiat Leng terkepung oleh anak buahnya sendiri lalu mengundurkan diri untuk menghadapi Tiat Leng. Ilmu kepandaian Tiat Leng memang mengutamakan ilmu pedangnya yang aneh, gerakannya yang lincah serta gesit, tetapi dalam kepungan begitu rapat, ilmu meringankan tubuhnya tidak dapat digunakan sama sekali, sedangkan senjata-senjata yang digunakan oleh musuhnya, kebanyakan terdiri dari tombak panjang dan sebagainya yang merupakan senjata panjang dan berat, apalagi waktunya semakin lama kekuatan tenaganya semakin berkurang. Untung ada Ken Pek Sin yang berada di sampingnya dan melindungi dirinya secara mati-matian sehingga beberapa kali lolos dari bahaya. Tiat Leng dalam hati diam-diam merasa bersyukur, pikirnya pantas saya sering memujinya, sayang Tiat Leng tidak mempunyai mati sehingga meninggalkannya. Hemdi kemudian hari apabila aku berjumpa dengannya, aku pasti akan memakinya, mengapa ia melukai hati keanto aku? Oleh karena dapat dorongan semangat dan perbuatan Ken Pek Sin yang begitu nekat dan berani melawan musuhnya, pikiran Tiat Leng perlahan-lahan mulai tenang. Meskipun ia masih belum berani membunuh orang, tetapi ia sudah tidak takut melihat darah lagi. Tiat Cheng yang menghadapi musuh dengan seorang diri apalagi ditambah seseorang yang berkepandaian tinggi seperti U Taichun keadaannya lebih berbahaya daripada Ken Pek Sin. Hoa Cheong Tai mengajak anaknya sembunyi jauh-jauh, ia terus berdiri sebagai penonton. Pasukan tentara yang repot merampas barang-barang dan hendak menangkap orang, tiada seorang pun yang memperhatikan ayah dan anak itu. Hoa Hiam Hang menyesalkan ayahnya ia pun berkata, Ayah, jika bukan kau yang mencoba kepandaian mereka mungkin mereka sudah pergi jauh. Semua ini adalah gara-garamu, bagaimana kau boleh berpeluk tangan menonton saja? Hoa Cheong Tai berkata sambil tersenyum, Hang Jie, kau lantaran setiak kawan, ataukah lantaran tiap kongju? Ayah, dalam keadaan demikian kau masih bersendagurau. Baik, kalau kau tidak suka pergi membantu, biarlah aku yang pergi bertindak sendiri. Hoa Cheong Tai menarik tangan anaknya dan berkata sambil tertawa, Jangan tergesa-gesa, saatnya belum tiba. Kau hendak tunggu kapan lagi? Hoa Cheong Tai tiba-tiba melompat keluar dan berkata sambil tertawa. Hang Jie ikut aku, saatnya sudah tiba. Pada saat itu jumlah pasukan tentara itu sudah tiba seluruhnya, di bawah bendera pemimpin pasukan seorang jenderal perang yang duduk di atas kudanya, menunjuk dengan pecutnya ke arah kereta yang penuh muatan barang permata itu sambil tertawa terbahak-bahak. Hoa Cheong Tai segera melompat maju kemudian berkata, Ini adalah anak Tian Xin Chie, kita hendak menangkap berandal, harus menangkap kepalanya lebih duhaulu. Hoa Hiam Hang kini baru mengerti maksud ayahnya. Karena jumlah tentara begitu besar, betapapun tinggi kepandayan ayahnya, juga tidak sanggup mengundurkan pasukan tentara, yang jumlahnya ribuan jiwa itu. Hanya dengan menangkap pemimpin mereka barulah ada harapan terlepas dari kepungan. Hoa Cheong Tai mengajak anaknya menerjang masuk rombongan tentara itu, sedapat mungkin ia menghindarkan suatu pertempuran. Andai kata ia benar-benar menghadapi rintangan agak kuat, barulah mengeluarkan kepandayannya untuk menghajar pasukan tentara itu. Pasukan tentara yang melindungi Tian Yat menjadi keruh keadaannya, karena dalam waktu yang cepat sekali, Hoa Cheong Tai sudah berhasil menembus garis pertama yang sudah berada di depan kuda Tian Yat hanya beberapa puluh langkah saja. Seorang perwira didamping Tian Yat, tiba-tiba perdengarkan suara geraman hehat, segera lompat turun dari kudanya dan berkata dengan suara keras. Sungguh brutal kawanan berandal ini berani tidak pandang matuk kepada kita. Senjata yang digunakan oleh perwira itu bentuknya sangat aneh, ia merupakan sebuah tembaga yang berbentuk manusia berkaki satu. Kalau diputar bisa menimbulkan suara angin menderu tetapi jari-jari tangan orang-orangan tembaga itu dapat digunakan untuk menotok jalan darah sehingga orang-orangan itu benar-benar bagaikan orang hidup. Senjata itu merupakan senjata berat, tetapi untuk digunakan sebagai senjata totokan harus dapat menggunakan kegesitan dan kelincahan bergerak. Kini senjata orang-orangan tembaga yang digunakan oleh perwira itu telah menggunakan dua rupa kera yang sifatnya berlainan itu. Walaupun Hoa Cheong Tai banyak pengetahuan dan pengalamannya, saat itu juga mengkerutkan keningnya. Hoa Cheong Tai yang belum tahu benar keadaan lawannya, tidak berani berlaku ceroboh, sewaktu diserang oleh perwira itu, ia berkelit dan melompat ke samping. Senjata orang-orangan itu tiba-tiba berubah arahnya dan menotok jalan darah Hoa Hiam Hong. Hoa Cheong Tai menggerakkan lengan bajunya, ia menarik ke samping diri anaknya, sedang tangannya menyambar sebatang tombak dari salah seorang tentara. Dengan senjata itu ia menusuk lawannya tetapi sebentar kemudian tiba-tiba terdengar suara serak, lapisan tembaga dan percikan api berterbangan, tombak Hoa Cheong Tai putus kepalanya, sedang orang-orangan dari tembaga itu nampak banyak lubang. Kiranya dalam waktu sekejap metu itu ujung tombak Hoa Cheong Tai sudah berhasil menusuk dan meninggalkan 17 atau 18 bekas lubang di badan senjata itu. Hoa Cheong Tai sudah berhasil menguji kekuatan tenaga perwira itu yang ternyata berimbang dengan kekuatannya sendiri, hanya seng lawan itu menang dalam senjatanya yang berat, sehingga hatinya diam-diam berpikir, andai kata senjata foan koan pit aku bawa, boleh bertanding dengannya. Tetapi kini dengan sepasang tangan kosong, apalagi dengan jumlah orang yang lebih sedikit nampaknya sulit untuk mengalahkannya. Perwira itu setelah memberi pujian, bagus sekali kepandayanmu kembali menyerang dengan senjatanya. Hoa Cheong Tai tiba-tiba mematahkan senjata tombak hanya mengambil sepotong saja digenggam dalam tangannya kemudian ia remas dengan tangannya, lalu diayun, dan sepotong senjata tombak itu berubah menjadi potongan besi berkeping-keping. Ternyata ia sudah menggunakan kepingan besi itu sebagai senjata rahasia untuk menyerang jalan darah musuhnya. Perwira itu ketika menyaksikan kepandayan Hoa Cheong Tai yang luar biasa itu, diam-diam juga terperanjat dengan cepat ia memutar senjatanya untuk menghalau senjata yang menyerang dirinya bagaikan air hujan itu. Meskipun senjata itu terpukul jatuh, tetapi ada dua potong yang terbang melewati atas kepalanya dan melukai dua pengawal Tianyat. Tianyat yang menyaksikan itu ketakutan setengah mati, ia buru-buru melarikan kudanya hendak menyingkir. Perwira itu lalu menegur. Apakah kau Hoa Cheong Tai yang mempunyai dar menyepu ribuan tentara dengan pena? Hoa Cheong Tai, adakah kau muridnya Soat San Loko Ai yang bernama Pak Kiong Hong? Hem, sayang dengan kepandayanmu, orang gagah seperti kau suka menjadi kaki tangan Tian Sin Chie. Hari ini pihakku sedikit dan pihakmu berjumlah banyak sudah tentu aku tidak sanggup melawan kau. Kalau kau seorang laki-laki mari kita berjanji bertempur lagi satu lawan satu. Soat San Loko Ai pada 30 tahun berselang merupakan satu iblis yang berdiri di tengah-tengah antara golongan benar dan golongan sesat. Pada waktu itu namanya sama terkenalnya dengan guru Hoa Cheong Tai, sehingga Hoa Cheong Tai tahu bahwa iblis itu mempunyai seorang murid yang kini menjadi perwira itu, akan tetapi mereka berdua belum pernah bertemu muka. Setelah keduanya menyaksikan kepandayan masing-masing, baru dapat menduga. Pak Kiong Hong berkata, Setiap waktu aku menantikan kedatanganmu di kantor kepala daerah. Ia mengucapkan demikian terang sudah menunjukkan rasa khawatirnya, sehingga tidak berani terang-terangan mengajak bertempur Hoa Cheong Tai di tempat yang sunyi. Hoa Cheong Tai berkata sambil ketawa dingin, Mungkin kau juga tidak berani, Hang Je mari kita pergi. Sementara itu Pak Kiong Hong diam-diam berpikir kekuatan tenaga dalam Hoa Cheong Tai sudah mencapai ketaraf yang tidak ada taranya, maka aku terpaksa minta supeku turun gunung, baru dapat mengalahkannya. Ternyata guru perwira itu sudah menutup mata, Seng guru itu hanya mempunyai seorang anak laki-laki, yang usianya lebih muda beberapa tahun daripada usianya sendiri, tetapi karena sejak kecil sudah mengikuti belajar ilmu silat dengan ayahnya. Dan sebagai anak sendiri sudah tentu diberikan pelajaran sangat khusus, maka kepandainya adik sepeguruan itu lebih tinggi dari kepandainya sendiri yang masih dianggap sebagai kakak sepeguruan. Pak Kiong Hong tidak berani mengejar Hoa Cheong Tai, ia pura-pura melindungi pemimpinnya, lalu mengundurkan diri, Hoa Cheong Tai juga mengajak anaknya keluar dari kepungan. Hoa Hiam Hong bertanya kepada ayahnya, Ayah, kau tidak berhasil menangkap Tian Yat, sekarang bagaimana kita harus bertindak Seng? Ayah lalu menjawab. Kita membantu mereka. Bagaimana dengan barang-barang berharga di kereta? Ternyata barang-barang di kereta itu, saat itu juga didorong oleh anak buah Tian Yat, di bawah perlindungan pasukan tentara berkuda, sedang meninggalkan medan pertempuran. Tia Cheng kakak beradik dan Ken Pek Sin bertiga masih dikepung oleh pasukan tentara, juga belum berhasil menggabungkan diri satu sama lain. Hoa Cheong Tai berkata sambil menghela nafas. Menolong jiwa orang lebih penting, kehilangan harta kita nanti boleh kita cari lagi. Iat tahu bahwa dengan adanya Pak Kiong Hang didamping Tian Yat, rencananya hendak menangkap pemimpin pasukan itu sudah tidak dapat dijalankan lagi. Harapannya pada dewasa itu supaya lekas bisa nyerobot keluar dari kepungan. Untung Pak Kiong Hang tidak berani meninggalkan Tian Yat sehingga Hoa Cheong Tai dapat membuka jalan untuk memberi bantuan Tia Cheng lebih dulu. Karena ia tahu bahwa putrinya paling khawatirkan pemuda itu, dan juga keadaan pemuda itu yang nampaknya paling berbahaya. U Tai Chun yang memimpin rombongan pasukan tentara yang mengepung Tia Cheng, ketika mendengar suara riuh, segera mengetahui bahwa pihak musuhnya mendatangkan bala bantuan. Tetapi sebagai seorang perwira yang sudah mempunyai banyak pengalaman peperangan, maka mereka segera memimpin anak buahnya, membentuk suatu barisan, untuk memperkuat barisan, ialah memperkuat barisan penjagaan, sedang ia sendiri masih melayani Tia Cheng dengan tenang. Tia Cheng yang sudah tertempur sekian lamanya, tenaganya mulai berkurang. U Tai Chun yang melihat kesempatan baik, segera mendesak hebat, ia bermaksud hendak menangkap hidup-hidup Tia Cheng, agar dapat digunakan sebagai orang tawanan untuk memeras. Selagi pecutnya hendak menggulung badan Tia Cheng, sesosok bayangan orang tiba-tiba melayang turun dari tengah udara, yang jatuh tepat untuk menggantikan dirinya Tia Cheng, sehingga terkena oleh pecutnya. kiranya orang itu adalah seorang tentara dari anak buahnya yang tertangkap hidup-hidup oleh Hoa Cheong Tai, ia kemudian dilemparkan untuk menolong Tia Cheng. U Tai Chun yang dipermainkan oleh Hoa Cheong Tai, merasa kaget dan gusar, ketika hendak melepaskan pecutnya, kembali sesosok bayangan orang melayang turun, dan kali ini ternyata Hoa Cheong Tai sendiri yang masuk ke dalam kalangan. U Tai Chun tidak mendapat kesempatan untuk melihat siapa yang melayang turun itu, dianggapnya dirinya hendak dipermainkan lagi, maka ia lalu melontarkan makian dan menarik kembali pecutnya untuk menghindarkan terulangnya kembali kejadian semacam tadi, bahkan dengan cepat menyerang Tia Cheng lagi. Hoa Cheong Tai tak memberikan kesempatan kepadanya, ia menyambar dengan tangannya sehingga pecutnya tertangkap olehnya. Jago tua itu segera mengeluarkan suara bentakan keras. Lepaskan senjatamu. U Tai Chun cuma merasakan tangannya seperti terpotong oleh senjata tajam, benar saja badannya terasa ambruk dan pecutnya terlepas dari tangannya. Anak buahnya segera memberi pertolongan, sedang Hoa Cheong Tai yang maksudnya hendak menolong Tia Cheng maka tak melukainya lagi. Dengan terlukanya U Tai Chun, dengan sendirinya barisannya menjadi kalut, Hoa Cheong Tai dengan mengajak Tia Cheng keluar dari kepungan dengan mudah. Pasukan tentara yang mengepung Ken Pek Sin dan Tia Tleng, tiada satupun yang mempunyai kepandayan seperti U Tai Chun, tetapi ada beberapa puluh orang yang menggunakan pakaian berlapis baja dan berperisai besi. Pasukan tentara Tian Xin Chie, yang terdiri dari tenaga pilihan, dan pasukan yang membawa perisai besi itu merupakan inti pasukan, karena mereka mengenakan baju berlapis baja sehingga tidak dapat ditembus oleh senjata tajam. Pasukan itu dengan satu golok di tangan dan perisai di lain tangan, paling tepat untuk pertempuran jarak dekat. Satu-satunya rintangan ialah pakaiannya yang berat sehingga tidaklah leluasa bergerak. Hoa Hiam Hang dan Tia Cheng yang menerjang masuk dengan bahu-membahu, telah berjumpa dengan pasukan ini, ketika pedang mereka menikam ke badan-badan pasukan itu, seperti menusuk benda keras, sedikit pun tak berhasil melukai dirinya, bahkan masih mendesak dengan hebatnya. Hoa Cheong Tai menyaksikan keadaan demikian berkata, Biarlah aku yang menghadapi barisan ini. Ia lalu merampas satu batang tombak dari tangan seorang tentara digunakan untuk menyerang pasukan yang kebal dengan senjata tajam itu. Senjata itu setiap kalinya diarahkan kepada bagian lutut pasukan tentara tersebut, karena bagian itu tidak dilindungi oleh lapisan baja maka mudah ditusukan, sehingga pasukan itu tidak dapat berdiri dan rubuh satu persatu. Pasukan perisai itu yang gerak majunya secara berbaris karena gerakannya yang kurang laluasa, maka beberapa orang yang rubuh itu merupakan rintangan bagi kawan-kawannya, sehingga dalam waktu sekejap mati saja, keadaan menjadi kalut. Hoa Cheong Tai dengan mudah dapat menghalaukan pasukan itu dan berhasil menolong keluar Ken Pek Sin serta Tiat Leng. Tiat Leng merasa sangat bersyukur, berkata kepada Hoa Hiam Hong, Enci Hoa untung kalian datang dengan waktu yang tepat sehingga berhasil menolong diri kita. Biar bagaimana kau harus berkunjung ke kediamanku. Hoa Hiam Hong lalu berkata, Dalam peristiwa ini sebetulnya adalah kita yang menyulitkan dirimu. Kita seharusnya bahu-membahu untuk menghadapi segala rintangan. Sekarang kita masih belum berhasil menerobos keluar dari kepungan pasukan tentara yang jumlahnya terlalu besar ini, belum waktunya bagi kita merasa girang. Kita ingin kunjungi kediamanmu, tetapi hal itu setelah terlepas dari bahaya ini nanti kita bicarakan lagi. Pasukan tentara yang mengepung mereka itu jumlahnya ada beberapa ribu. Tia Cheng berlima hanya berhasil menembus beberapa lapis saja maka di sekitarnya masih terdapat banyak musuh. Hanya orang yang jumlahnya begitu banyak sudah tentu tidak dapat berkumpul di suatu tempat yang sempit. Tia Cheng berlima setelah keluar dari kepungan, sudah tentu agak leluasa untuk menghadapi yang lainnya. Meskipun keadaan mereka sudah mulai letih hendak menerjang keluar dari kepungan, juga bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Andai kata berhasil, mungkin juga masih sulit menghindarkan kejaran pasukan kuda itu. Tia Cheng yang memikirkan sual itu lalu berkata, Kita perlah cari kuda tunggangan dulu. Ternyata kuda tunggangan mereka bertiga, semua merupakan kuda-kuda pilihan yang sudah terlatih, baik kuda itu meski sudah dirampas oleh musuh, tetapi Tia Cheng bertiga bersiul nyaring, kuda-kuda itu segera mengenali suara panggilan majikannya. Tiga ekor kuda itu yang hanya mau ditunggangi oleh majikannya sendiri, meskipun di tangan musuh, tiada satupun dari tentara itu yang berhasil menundukan sehingga ditarik dengan paksa. Ketika mendengar siulan majikannya segera bergerak dan berusaha loloskan diri dari tentara yang membawanya. Pada saat itu tentara itu dipecah menjadi dua rombongan, satu rombongan mundur sambil melindungi Tian Yat, lain rombongan di bawah pimpinan Pak Yong Hong, kembali menyerang orang itu. Kiranya Tian Yat, yang sudah mendapat tahu bahwa kereta yang berisi barang berharga itu sudah berhasil dikuasainya, karena tujuannya sudah tercapai, ia lalu balik bersama barang rampasan itu lebih dahulu. Sementara tugas untuk menangkap kawanan berandal diserahkan kepada Pak Yong Hong, Tian Yat yang baru datang dengan pasukannya yang berjumlah demikian besar, dikiranya akan menjumpai rombongan pasukan berandal yang berjumlah besar juga. Sungguh tidak diduga bahwa ia hanya menjumpai dua apemuda seorang laki-laki tua dan dua orang gadis cilik, sudah tentu tidak menggunakan tentara begitu besar. Setelah Tian Yat berlalu, dalam hati Pak Yong Hong lalu berpikir kalau bertanding satu lawan satu belum tentu aku dapat melawan Hoa Chiong Tai. Sebaiknya dengan tentara yang banyak jumlahnya ini untuk menyingkirkannya, meskipun hal ini mungkin akan juga menjadi buah tertawaan orang dunia Kang O, tetapi aku hanya menjalankan perintah, aku menyatakan bahwa dalam perjalanan tugas tidak perlu menurut peraturan dunia Kang O. Atas pernyataan Tia Cheng tadi Hoa Chiong Tai lalu berkata, Kalian jalan dulu, biar aku yang menghadapi pasukan tentara ini. Tia Tleng yang usianya paling muda setelah bertempur hampir setengah hari, keadaannya lebih baik dari kakaknya, maka ketika mendengar ucapan Hoa Chiong Tai dalam hati lalu berkata sendiri, enak kau berbicara aku lari saja mungkin juga tidak kuat lagi. Tetapi adalah seorang gadis yang berkeras hati tidak suka menunjukkan kelemahannya di depan orang meskipun dalam hati mengeluh, mulutnya masih berkata, Koko mari kita terjang. Tetapi sebelum ia bertindak, Hoa Chiong Tai sudah bergerak lebih dulu, bagaikan harimau kelaparan yang menangkap mangsanya, hanya beberapa kali gerakan saja sudah berhasil merobohkan beberapa orang tentara. Ia merebut senjata panjang dari mereka, senjata itu digunakan untuk menyambit pasukan tentara itu. Dalam pasukan itu ada beberapa antaranya yang coba menundukkan tiga ekor kuda tunggangan Tia Cheng bertiga yang saat itu sedang meronta-ronta. Dua senjata tombak panjang itu dengan tepat mengenakan belakang panggung dua tentara dan terus menembus ke depan dada. Pak Kiong Hang sangat murka, ia lalu ke perak kudanya lari menghampiri Hoa Chiong Tai. Hoa Chiong Tai tenang-tenang saja, kembali ia sudah berhasil merampas dua tombak panjang dan dua tombak pendek. Dua tombak panjang merenggut dua jiwa tentara yang sedang menarik kuda Tia Cheng, sedang dua tombak pendek melayang ke arah Pak Kiong Hang. Pak Kiong Hang memutar senjatanya orang-orangan tembaga berhasil mematahkan senjata yang melayang ke arahnya tetapi kaki kudanya sudah terluka sehingga roboh. Pak Kiong Hang melompat turun dari kudanya dan mengejar Hoa Chiong Tai. Serombongan besar tentaranya juga ikut mengejar. Tentara yang hendak membawa kabur kuda Tia Cheng bertiga ketika sudah terluka, empat orang yang lainnya merasa ketakutan. Kuda itu karena sudah tidak ada yang menghalangi lagi maka segera kabur kepada majikannya masing-masing. Tia Cheng bertiga yang mendapatkan kembali kuda tunggangannya merasa sangat girang. Menurut pikiran Tia Cheng, sebetulnya masih ingin menunggu Hoa Chiong Tai dan putrinya, supaya jalan bersama-sama, tetapi Hoa Chiong Tai berulang-ulang melambaikan tangannya seraya berkata, Lekas lari, di kemudian hari aku bisa datang mencari kalian sendiri. Tia Cheng berpikir Hoa Chiong Tai berkepandayan tinggi, dengan kepandayannya itu ia pasti dapat melindungi putrinya menerobos keluar kepungan musuh. Sedangkan di pihaknya sendiri bertiga, karena Semua terlalu lelah, bukan saja tidak dapat memberi bantuan apa-apa bahkan mungkin akan memberatkan dirinya. Maka sebaiknya menurut kata-katanya dan menerjang, keluar lebih dulu. Maka lalu ia berkata, Baiklah, kita mengikuti kehendakmu, Hoa Lo Chiong Pue, sampai berjumpa lagi. Kuda mereka merupakan kuda peperangan yang sudah terlatih baik, tanpa diperintah oleh majikannya, dapat memilih kebagian-bagian yang orangnya sedikit, kabur ke arah yang aman. Hoa Chiong Tai juga menerjang keluar mengikuti jejaknya. Tiga ekor kuda itu berlari dengan pesatnya, tidak antara lama, sudah keluar dari lembah sehingga terlepas dari kejaran musuh. Dengan cepat Tiat Leng bertiga sudah lari sejauh 30 hepal, cuaca sudah mulai gelap barulah ia mulai berjalan agak pelahan. Tidak antara lama lagi, rembulan sudah muncul, tetapi tidak terlihat jejaknya Hoa Chiong Tai dan anaknya. Tiat Leng lalu berkata, mengapa masih belum kelihatan mereka menyusul? Bukankah Hoa Lo Chiong Pue menyuruh kita jalan dulu, ia seharusnya tahu kalau kita menempuh jalan kecil ini. Kita sudah lama jalan perlahan, dengan ilmu lari pesat mereka, seharusnya sudah dapat menyusul. Tia Ceng berkata, Hoa Lo Chiong Pue sudah kata bahwa di kemudian hari ia akan datang ke kediaman kita, Mungkin setelah berhasil menerobos keluar ia jalan ke lain jurusan yang kita tidak tahu. Kepandaian Hoa Lo Chiong Pue tinggi sekali tidak mungkin ia tidak dapat lolos dari kepungan mereka. Akan tetapi walaupun mulutnya mengatakan demikian, hatinya juga tidak merasa tidak tenang. Kempeksin berkata, mari kita cari tempat untuk beristirahat, sekalipun orangnya tidak letih. Kudanya juga merasa payah, Tiat Leng berkata sambil tertawa. Siapa kata orangnya tidak letih? Sebaiknya kau jangan sebut-sebut karena kata-katamu itu sekarang aku benar-benar merasa lapar dan dahaga. Lapar sih bisa ditahan, tetapi sudah hampir satu hari tidak kemasukan setetes air, tenggorokan rasanya sudah kering sekali. Tia Cheng berkata, baiklah malam ini kita beristirahat dan tidur di rimba ini. Di antara mereka bertiga adalah ia yang kekuatan tenaga dalamnya lebih sempurna, tetapi setelah mengalami pertempuran sengit setengah hari lamanya juga sudah merasa letih sekali. Setelah masuk ke dalam rimba, mereka berhenti dulu di tepi sungai kecil untuk minum air. Tiat Leng, sehabis minum air dan mencuci mukanya, lalu berkata sambil tertawa, sekarang aku merasa segar, juga tidak merasa dahaga lagi. Tetapi perutku merasa lapar. Peruntungan mereka masih baik, tidak antara lama mereka sudah berhasil menangkap seekor binatang rusa. Sedangkan Ken Pek Sin yang sudah biasa hidup di daerah pegunungan, kenal baik terbagai jenis buah-buahan, maka ia mencari buah-buahan itu untuk hidangan malam mereka. Ketika Ken Pek Sin balik di tempatnya, kakak beradik itu sedang menyalakan api untuk memanggang binatang rusa tadi, ia nampak Tiat Leng duduk menekur di perapian nampaknya seperti sedang mengantuk. Tiat Ceng mendorong adiknya dan berkata, Anak Tolol, kau bagaimana boleh tidur seorang diri? Bagaimana kalau ada ular datang menggigit? Bagaimana pula kalau ada api menjilat badanmu? Tiat Leng membuka matanya dan berkata, Siapa kata aku sedang tidur? Aku tengah memikir suatu urusan Tiat Ceng berkata, Oh, kiranya kau juga bisa menggunakan pikiran. Apa saja yang kau sedang pikirkan? Kau jangan memandang rendah diriku, aku sedang memikirkan suatu rencana. Sehabis makan kenyang aku nanti beritahukan padamu. Tiga orang itu lalu memakan daging rusa dan buah-buahan. Tiat Leng setelah perutnya merasa kenyang lalu berkata, Daging rusa enak sih enak tetapi sayang sedikit tidak ada garamnya, Tiat Ceng berkata, Nona Rakus, rencana apa yang kau sedang pikirkan tadi sekarang Bolehkah kau ceritakan Tiat Leng lebih dulu menghela nepas, kemudian baru berkata, Kita kehilangan harta benda keanto aku, ransum di atas gunung merupakan suatu persoalan lagi. Apa kita masih mempunyai muka untuk menjumpai ayah? Tiat Ceng berkata sambil ketawa, Kau tidak perlu bicara memutar, aku juga sudah tahu soal apa yang sedang kau pikirkan. Benar. Kita harus mencari daya upaya, untuk merampas kembali barang-barang yang mereka rampas. Tetapi kita hanya bertiga, Hoa Lociampuye dan anaknya kita baru kenal kali ini saja, sekalipun kita berhasil mencari mereka, kita juga tidak enak minta bantuannya. Minta bantuan kepada orang luar, mana kita punya muka berbuat demikian? Sudah tentu kita cuma bisa mengandalkan kekuatan tenaga sendiri. Kalau kita tidak sanggup melawan dengan tenaga, apakah kita boleh melawan dengan pikiran atau akal? Kempeksin lalu berkata, Benar kita dengar dulu rencana adik Leng, Tiat Leng berkata, Koko, kau jangan menertawakan aku, rencanaku ini bukan keluar dari pikiranku sendiri tetapi aku mencuri dari orang lain dan orang itu adalah orang yang kau kagumi. Tiat Leng berkata, Perkataanmu semakin lama semakin melantur. Siapakah orang itu? Apakah ia juga mengalami nasib serupa dengan kita? Apakah kau masih ingat kisah Bibi Toan yang diceritakan oleh ayah? Dahulu, Bibi Toan adalah puteri angkat Sia Siong, kepala daerah Lo Chiu. Kala itu Tian Xin Chie bermaksud hendak menguasai daerah itu dan ingin memaksa. Bibi Toan malam-malam masuk ke gedungnya Tian Xin Chie mencuri sebuah kotak mas. Kotak mas itu diletakkan di bawah bantal Tian Xin Chie. Maka perbuatannya itu mengejutkannya sehingga tidak berani memikirkan yang bukan-bukan lagi. Kala itu Tian Yak bukan saja tidak mendapatkan diri Bibi Toan sebagai istrinya, malah kehilangan barang yang digunakan untuk meminang. Bibi Toan yang disebut oleh Tiat Leng itu adalah istri Toan Hek Ji, Suyak Bwee waktu ia masih menjadi puteri angkat keluarga Siai bernama Ang Soan. Kisah tentang perbuatan Ang Soan yang mencuri kotak mas itu tersiar luas di kalangan Kang O, bukan saja sudah diketahui oleh Tia Cheng dengan adiknya, Kang Pek Xin juga sudah pernah tahu dari ayah bundanya. Tia Cheng berkata, Oh, kiranya kau hendak menelat perbuatan Bibi Toan. Tetapi Bibi Toan dahulu dibantu oleh Paman Toan, sedangkan Tian Xin Chie pada dewasa ini sudah mempunyai pengawal kuat yang banyak jumlahnya, umpamanya perwira si Ucai yang menggunakan senjata pecut juga merupakan salah satu di antaranya. Tia Cheng masih belum tahu bahwa di samping Ucai Chun masih ada Pak Kiong Hang yang kuat 10 kali daripada Ucai Chun. Sebab sewaktu Hoa Chiong Tai bertempur dengan Pak Kiong Hang, mereka bertiga sedang terkurung dalam kepungan musuh, sehingga belum menyaksikan kepandayan Pak Kiong Hang. Tia Tling lalu bertanya, Paman dan Bibi Toan kala itu juga berusia 7 atau 18 tahun, lebih tua beberapa tahun saja dengan kita sekarang ini, bahkan di pihak kita sekarang lebih satu orang. Kalau mereka berani berbuat mengapa kita tak berani? Tia Cheng yang lebih hati-hati daripada adiknya bukan berarti seorang bernyali kecil. Sifatnya adalah setelah mengambil suatu keputusan sekalipun menghadapi rintangan besar bagaimanapun juga ia akan menerjangnya. Ketika adiknya bicara, dalam hatinya sudah akan menolak balik. Satu-satunya Kero yang paling baik, sudah tentu pulang untuk memberitahukan kepada ayahnya lebih dulu, tetapi Gunung Hoa Kusan terpisah dengan daerah Guwipok masih ribuan pal, sudah tentu tak bisa menggerakkan pasukan besar untuk memukulnya. Maka dalam hati lalu berpikir, ayah dengan Paman To, harus menjaga di gunung. Lain-lain kepala pasukan, kepandayanya masih belum seimbang dengan kita. Kalau aku pulang melaporkan, ayah juga tidak dapat mengirim orang yang berkepandayan tinggi untuk membantu kita. Perlu apa aku harus menyusahkan dirinya? Sementara itu Kan Paksin bangkit semangatnya karena mendengar perkataan Tiat Leng tadi, ia lebih dulu yang menyetujui rencana itu seraya berkata, Baik adik Leng, kakakmu berani menerjang guah-guah harimau, mengapa aku harus merasa takut Tiat Leng berkata. Keto aku sudah setuju, Koko, bagaimana dengan kau? Tiat Cheng yang sudah berpikir masak-masak lalu berkata sambil tersenyum. Rencanamu ini bukannya tak boleh dijalankan, tetapi kita harus berpikir masak-masak dulu, Apa yang harus dipikirkan lagi? Pasukan tentara Guwipok sebagian besar sudah kenali muka kita. Kita toh tidak boleh masuk ke kota senaknya saja dengan menunggang kuda, maka aku pikir kita harus mencari tempat beristirahat lebih dulu. Kita kirim kuda kita di sana, tengah malam baru kita masuk ke daerah Guwipok. Lagi pula kompleks kediaman Tian Xinqie, paling sedikit juga ada bangunan ratusan rumah. Kita juga perlu mengetahui lebih dulu keadaan tempat itu. Jikalau kita tidak menerjang secara membabi buta, ini berarti suatu perbuatan untung-untungan. Semua ini belum pernah dipikirkan oleh Tiat Leng, maka seketika lalu melengkap tetapi ia masih coba bertahan dengan pendiriannya, Ia berkata, mengandalkan keuntungannya apa boleh buat, setidak-tidaknya ada lebih baik tidak bertindak sama sekali. Kempeksin berkata, saudara Tiat, sudah memikir sampai sekian jauh, dalam hati tentu mempunyai rencana yang lebih baik, Tiat Cheng berkata, aku tiba-tiba teringat kepada dirinya dua orang. Tiat Leng, ini juga kau yang mengingatkan aku, Tiat Leng dipuji oleh kakaknya seketika merasa girang, Lalu ia berkata, siapa dua orang itu? Mengapa aku sendiri tidak ingat? Siapakah itu orang yang merupakan sahabat paling baik Bibi Toan? Oh, yang kau maksudkan apakah bukan Bibi Jie? Ya benar suaminya justru susio kita. Tetapi mereka merupakan pasangan pendekar yang suka berkelana, sehingga tidak mempunyai kediaman yang tetap. Bagaimana kau tahu di mana saat ini mereka berada? Dua orang yang dimaksudkan oleh kakak beradik itu, adalah Pui Perahu dan istrinya Jie Imnio. Pui Perahu adalah murid terakhir dari Boh Kialojin, dengan Tiat Molek merapakan saudara seperguruan, maka kedudukan dan tingkatannya masih merupakan susiok atau paman seperguruan akak beradik itu. Sementara itu hubungan keluarga Jie Imnio dengan keluarga Tiat ada lebih dalam lagi. Ia dengan istri Toan Hekji merupakan kakak beradik berlainan si, tetapi sejak kecil hidup dan tinggal bersama-sama. Ayah Jie Imnio adalah satu jenderal dari tentara kerajaan, juga pernah menjadi kepala pasukan, kepala tentara Nyatian Sin Chie, sehingga masih sering mengadakan hubungan dengannya. Kemudian karena tidak menuruti keinginan pemerintah, Ayah Jie Imnio dilepas dari jabatannya menjadi rakyat biasa dan sudah meninggal dunia pada dua tahun berselang. Setelah Jie Imnio menikah dengan Pui Pek Kau, telah memutuskan hubungan semua dengan sahabat-sahabat ayahnya di dalam ketentaraan dahulu, dan mengembara kemana-mana sebagai pendekar yang sering suka berkelana. Tia Cheng lalu berkata, Pui Susyok berdua dengan kita tidak dapat dibandingkan dengan orang luar, kita boleh minta bantuan mereka, Jie Imnio dahulu sering keluar masuk ke daerah Gulipok. Kita tidak perlu memintanya keluar sendiri, tetapi setidak-tidaknya dapat minta kepadanya sebagai penunjuk jalan. Tia Leng menggelengkan kepala dan berkata, Dapat menemukan mereka, sudah tentu paling baik. Tetapi jejak mereka tidak karuan arahnya, bagaimana kau tahu di mana sekarang mereka berada? Sudah tentu aku tahu, jikalau tidak aku juga tidak perlu menyebut diri mereka. Mereka berada di dalam satu kampung yang terpisah hanya 50 pal dari Gulipok. Dari kota itu meski letaknya tidak jauh, tetapi kampung itu sangat terpencil. Apakah yang kau maksudkan Jie Lyongkau? Benar, kediaman Pui Susyok adalah di Jie Lyongkau itu. Tentang ini aku juga tahu, tetapi bagaimana kau tahu mereka pasti ada di rumah? Paman Leng bulan yang lalu di perjalanan Lo Chiu pernah berjumpa dengan mereka. Pui Susyok telah memberitahukan kepadanya bahwa dia hendak pulang ke tempat kediamannya untuk berdiam 3 bulan lamanya. Paman Leng karena khawatir akan terjadi apa-apa atas diri kita di perjalanan, pernah memberitahukan kepadaku beberapa nama yang merupakan sahabat baik ayah, di sepanjang perjalanan kita yang boleh kita minta bantuannya. Sebagai orang pertama ia menyebut dirinya Pui Susyok. Aku sebetulnya hendak memberitahukan kepadamu, tetapi selama beberapa hari ini perasaanku terpengaruh, sehingga lupa sama sekali. Tiat Leng meski usianya masih muda tetapi cerdas pikirannya, mendengar urayan kakaknya lalu berkata, Eh, dalam hal ini agak aneh. Apa yang membuat aneh? Jie Lyongkau tidak suka berhubungan dengan keluarganya, gedung besar peninggalan ayahnya sudah lama ia tidak lama ia tidak mau mendiaminya lagi. Ia bukan seorang yang ingin hidup kaya, mengapa ia tidak bisa berdiam bersama-sama dengan suaminya di daerah pegunungan? Bukan begitu. Bukankah Paman Leng hendak ke selatan untuk merampas ransum kerajaan? Mengapa ia tidak ajak Pui Susyok dan Pui Suniyok membantu dirinya? Pui Susyok sudah ditinggal mati oleh ayah bundanya waktu masih anak-anak mengapa mendadak ingat pulang dan berdiam beberapa bulan di rumahnya? Tiat Cheng juga sudah pernah memikirkan soal itu, tetapi kala itu karena Leng Hei Elui berlalu secara tergesa-gesa, ia tidak menanya dengan teliti. Maka ia lalu berkata, Tidak mungkin Paman Leng memohongi kita. Pui Susyok dan Pui Suniyok dengan kita sudah seperti orang-orang sekeluarga sendiri, sudah tentu boleh kita percaya. Mereka pulang ke rumah kediamannya sendiri, pasti ada sebabnya. Kita pergi menengok mereka lebih dulu, kau nanti baru bertanya kepada Pui Suniyok. Jikalau Pui Susyok dan Pui Suniyok juga tidak boleh dipercaya, maka dalam dunia ini sudah tidak ada orang yang boleh dipercaya lagi. Aku sudah tentu percaya kepada mereka dan aku hanya merasa heran saja. Baiklah, kalau begitu kita tidak perlu menunggu Hoa Lociampue dengan anaknya, esok pagi kita boleh berangkat. Tidak, kita harus berangkat sekarang juga. Kalau sudah terang tanah nanti bisa berpapasan dengan tentara negeri sehingga bocor rahasia kita. Kau sudah kenyang makan seharusnya sudah seharusnya tenagamu sudah pulih lagi. Hanya merasa sedikit mengantuk. Tetapi baiklah, aku coba bertahan sedapat mungkin, setiba di rumah Pui Susyok baru tidur. Itulah sifatnya anak muda, kalau bertindak segera bertindak, sekalipun merasa mengantuk, tetapi begitu berada di atas kuda lalu bersemangat lagi. Untung malam itu adalah malam terang bulan, meskipun Tia Cheng belum pernah pergi ke Jeliongkau, namun sudah tahu bahwa 50 hepal sebelah kota Guwipok terdapat sebuah bukit, dari tempat mereka sekarang, terpisah kira-kira 70 hepal. Tia Cheng bertindak sebagai pemimpin, melarikan kudanya menuju ke tempat tersebut. Kuda mereka semua merupakan kuda perang meskipun berjalan malam buta di daerah pegunungan, juga mengerti mencari jalan yang agak aman dan memilih jalan yang mudah dengan tanpa petunjuk yang menunggang. Dengan adanya sebuah bukit itu sebagai tujuan, tidak mungkin mereka akan tersesat jalan. Waktu mereka berangkat sudah lewat tengah malam, kira-kira hampir subuh sudah sampai ke tempat yang dituju. Mereka mencari seorang penebang kayu yang biasanya keluar rumah pagi-pagi sekali. Penebang kayu itu kebetulan sejak kecil kenal Pui Pekhu meskipun ia merasa bahwa kedatangan tiga muda mudi itu agak mengherankan hatinya, tetapi ia masih memberikan petunjuk jalan bagi mereka. Rumah keluarga Pui terbuat dari batu bata, di luar dikelilingi oleh dinding tembok rendah, tampak tegas bahwa dinding tembok rumah bekas di kapur belum lama. Bangunan itu apabila dibanding dengan gedung. Gedung orang kaya, memang kalah mentereng, tetapi dalam daerah perkampungan sesunyi itu, rumah itu sudah merupakan satu-satunya rumah yang termelah. Ditilik dari keadaannya, suami istri Pui mungkin ingin berdiam agak lama di rumahnya, jikalau tidak, mereka tentunya tidak perlu mengapur segala. Dinding pekarangan yang pendek itu, Tia Ceng bertiga sebetulnya dapat melompati dengan mudahnya, tetapi mereka adalah orang-orang tingkatan muda, kira demikian ada melanggar tata krama. Tia Ceng mengetuk pintu luar, tetapi tidak terdengar jawaban. Ia lalu berkata kepada Kang Pexin, apakah kita perlu memberitahu nama kita? Tia Ceng kenal baik pantangan dunia Kang O. Ia adalah putra seorang Beng Cu Rimba Hijau, karena hubungan ayahnya, di kalang Kang O banyak orang kenal kepadanya. Tempat itu meskipun sangat terpencil, tetapi juga harus berjaga-jaga di balik dinding ada orang yang mendengar. Sebelum Kang Pexin memberi jawaban, tiba-tiba terdengar suara membisik. Dari dalam tembok pekarangan menyambar keluar senjata rahasia. Tia Ceng terperanjat, dengan cepat lompat menyingkir. Tia Tleng mendongkol ia berkata, Pui Susiok, bagaimana kau menyerang aku? Ia menyambut senjata rahasia itu, ternyata cuma dua butir buah lengkeng yang sudah masak. Pada saat itu, pintu pekarangan terbuka lebar orang yang keluar bukan lain daripada Pui Pek Kau sendiri. Kalian dua setan cilik ini sekarang sudah begini tinggi, Susiokmu hampir tidak dapat mengenali lagi. Dan ini, berkata Pui Pek Kau itu. Dia adalah Kento Ako, jawab Tia Ceng. Oh, aku tahu, mari masuk. Tia Tleng kini baru tahu bahwa Pui Pek Kau, menggunakan buah lengkeng sebagai senjata rahasia, untuk mencoba tamunya. Jie Im Nio sudah mempunyai hubungan baik lebih dulu dengan keluarga Tia dan Toan. Tia Ceng bersama adiknya sejak masih kanak-kanak sudah sering berada bersama-sama dengan Jie Im Nio. Pui Pek Kau yang muncul belakangan, meskipun merupakan Susiok mereka, tetapi waktunya bertemu muka sedikit sekali. Mereka berpisah dengan Tia Ceng berdua sudah 5-6 tahun, tetapi anak-anak pertumbuhan badannya cepat sekali sudah tentu Pui Pek Kau sudah hampir tidak mengenalnya lagi. Tia Tleng setelah mengupas kulit lengkeng, dua buah lengkeng itu lalu dimasukkan ke mulutnya, kemudian ia berkata sambil tertawa. Terima kasih atas pemberian lengkeng Pui Susiok, di mana Jie Sun Nio Jie Sun Nio mu belum bangun, jawabnya Pui Pek Kau. Waktu itu sudah terang tanah, menurut kebiasaan orang-orang yang mengerti ilmu silat, bangunnya pagi-pagi sekali untuk melatih ilmu silatnya sehingga jawaban Susioknya itu menimbulkan curiga hati Tia Tleng, maka diam-diam lalu berpikir, Jie Sun Nio pada waktu ini masih belum bangun dari tempat tidur, apakah ia sedang sakit? Tetapi baru saja datang berkunjung, sudah tentu tidak pantas bertanya demikian. Pui Pek Ahu mengajak mereka masuk ke rumah, lalu berkata kepada istrinya, Im Nio, kau lihat siapa yang datang nih? Jie Im Nio yang baru saja habis bersisir, lalu keluar menyambut, setelah mengetahni siapa tetamunya, lalu berkata sambil tersenyum, dari mana Nona yang begitu manis? Oh, kiranya adalah Ah Leng. Mari kau kemari untuk bibi lihat, sudah berapa tahun tidak bertemu, bibimu memikirkan setengah mati. Em, masih ada Ceng Tid dan Saudara Ken. Kalian semua sudah begini tinggi, semua sudah menjadi orang dewasa. Angin apa yang meniup kalian kemari? Perhubungan mereka memang sangat akrab, apalagi Tia Tleng, maka sudah seperti keluarga sendiri, sehingga bertemu muka, Jie Im Nio sudah menggoda Tia Tleng. Tia Tleng memperhatikan bibinya. Muka bibi itu nampaknya agak pucat, pinggangnya besar perutnya gendut, tetapi matanya bersinar terang. Keadaannya juga segar, tidak terdapat tanda-tanda seperti orang sedang sakit. Maka dia diam merasa heran, pikirnya, mengapa bibi kini berubah gemuk sekali? Ia ingat dahulu pinggang bibinya itu ceking langsing, tidak segemuk itu. Ia segera menegurnya. Jie Kou Kou, kau benar-benar gemuk sekali, Jie Im Nio tertawa geli, ia balas menanya, benarkah? Pada saat itu seorang pelayan sedang mengantar teh, pelayan itu bekas anak buah Tiat Molek, maka kenal baik dengan dua saudara Tiat itu. Ketika mendengar ucapan Tiat Leng, mengunjukkan rasa geli. Tiat Leng lalu menegurnya. Eh, mengapa kalian tertawi aku? Apakah aku salah kata? Nona Tiat, kalian berdiam beberapa hari dulu di sini, nanti akan dapat makan telur merah bibimu, jawabnya pelayan wanita itu. Tiat Leng kini baru tahu bahwa badan bibinya bukan gemuk, melainkan sedang mengandung. Ia juga merasa geli sendiri, lalu berkata, aku benar-benar sudah linglung. Bibi aku mengaturkan selamat kepadamu, Pui Pek Hu lalu berkata, oleh karena bibimu mengandung, maka aku tidak bisa berkelana lagi ke dunia Kang O, dan perlu pulang beristirahat di rumah. Tetapi aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kalian mengetahui kediamanku ini. Pada sepuluh hari berselang, kita telah berjumpa dengan Paman Leng, Paman Leng itulah yang memberitahukan kepada kita, berkata Tiat Cheng. Lam Hei Lui hendak ke selatan untuk merampas ransum kerajaan, sayang bibimu sedang mengandung tua, sehingga kita tidak dapat membantunya. Apakah kedatangan kalian ini lantaran? Urusannya berkata Pui Pek Hu. Bukan, jawabnya Tiat Cheng. Sedang dalam hatinya berpikir, bibi sedang mengandung tua, apakah aku baik memberitahukannya? Tiat Cheng meski mengerti urusan, tetapi sebagai pemuda yang baru berusia 6-17an, terhadap urusan perempuan mengandung sedikit pun tidak mengerti, ia malah khawatir kalau mengganggu bayi dalam kandungan bibinya. Pui Pek Hu terperanjat, ia berkata, apakah di atas gunung terjadi apa-apa? Jie Imnio lalu berkata sambil tertawa. Kau tidak usah khawatir, bicaralah terus terang, sekalipun aku tidak bisa membantu kalian, juga bisa bantu memikirkan untuk kalian. Tiat Leng tahu benar bibinya itu, yang mempunyai kecerdasan otak luar biasa. Selama hidupnya entah sudah berapa banyak bahaya yang ditempuhnya, belum pernah merasa gentar atau bingung. Apa yang terpikir dalam hatinya itu ia segera utarakan. Bukan terjadi urusan di atas gunung, melainkan kita yang menemukan kejadian di luar dugaan. Kita membawa satu kereta barang berharga yang berupa barang permata, telah dirampas oleh pasukan tentaranya Tian Xin Chie. Jie Imnio berkata, Oh, ada kejadian demikian? Dari mana kalian dapatkan barang permata sedemikian banyak itu? Dan dengan care bagaimana pula bisa dirampas oleh pasukan Tian Xin Chie? Tia Cheng dengan ringkas menceritakan semua apa yang telah terjadi, Tiat Leng lalu menyelak. Bibi tidak leluasa bergerak, kita tidak berani menggenggu Bibi dan Susiok, cuma ingin minta petunjuk Bibi. Malam ini kita ingin menyelundup ke gedung pemerintahan daerah, tetapi tidak kenal baik keadaan di sana. Jie Imnio Lala berkata sambil tertawa. Kiranya kalian hendak menelat perbuatan Bibi Toan kalian. Keberanian memang patut dipuji, tetapi barangkali harus dipikirkan dulu masak-masak, karena Tian Xin Chie mempunyai banyak pahlawan gagah kuat. Kita sudah memikirkannya. Cuma satu jalan ini yang dapat kita tempuh, kita tidak takut bahaya, kata Tiat Leng. Baiklah, anak-anak muda juga sudah seharusnya diberi banyak pengalaman, malam ini biarlah Susiok kalian yang ikut kalian pergi. Tia Cheng lalu berkata, jangan pui Susiok harus berdiam di rumah menunggu Bibi. Kedatangan kita hari ini, meskipun sepanjang jalan kita menjumpai orang-orang yang patut dicurigai, tetapi tidak boleh tidak juga harus menjaga kejadian di luar dugaan. Andai kata ada kaki tangan pembesar negeri datang mengadakan pemeriksaan, kalau Susiok ada di rumah tentu mudah menghadapinya. Sifat Tia Cheng sama dengan ayahnya, dalam segala hal selalu memikirkan diri orang lain lebih dulu. Ji Im Nio lalu berkata sambil tertawa. Pekuliat betapa hebatnya anak-anak zaman sekarang, kalau dibandingkan dengan keadaan di waktu kita seumur mereka, sesungguhnya jauh lebih menang. Baiklah, kalian makan lebih dulu nanti aku atur lebih jauh. Tiat Leng melihat Ji Im Nimar menyetujui rencananya, lalu menarik napas lega. Ia berkata sambil tertawa, kita semalam jam 3, habis makan seekor rusak, perut belum merasa lapar, hanya ingin tidur. Baik kalau begitu kalian pergi tidur dulu, legakan hatimu, tidurlah dengan pikiran tenang, malam ini kalau kurang semangat sesungguhnya sangat berbahaya bagi kalian sendiri. Mereka tidurnya nyak sekali, sejak hari baru dibangunkan oleh Ji Im Nio. Setelah makan malam, Ji Im Nio lalu memberi petunjuk kepada mereka rencana yang harus dilakukan malam ini. Ia sudah membuat sebuah gambar peta katanya. Sudah hampir 10 tahun aku tidak pernah ke gedung kepala daerah Tian Xin Chie itu. Tetapi aku percaya, meskipun bangunannya ditambah, kebanyakan masih tidak banyak perubahan. Tian Xin Chie dahulu mendiami kamar sebelah timur, sedang anaknya mendiami loteng sebelah barat. Kalian boleh coba memeriksa tempat itu, jika dapat menangkap salah satu di antara dua orang itu, kita tidak usah khawatir mereka tidak akan mengembalikan barang-barang kalian itu. Aku tahu kalian semuanya sudah mempunyai kepandayan cukup tinggi tetapi di gedung Tian Xin Chie mempunyai banyak tenaga yang kuat, sebaiknya kalian bertindak lebih hati-hati. Setelah kalian masuki gedung kepala daerah, jangan berjalan bersama-sama. Tiga orang boleh mengambil jalan sendiri-sendiri, satu ke kamar sebelah timur, satu ke loteng sebelah barat, dan satu lagi jaga di atas gunung-gunungan yang letaknya di tengah-tengah antara dua tempat tersebut. Dengan begini ada baiknya bagi keselamatan diri kalian, apabila ada satu yang dipergoki, dua orang yang lainnya boleh keluar untuk menghalau pihak musuh, supaya mereka menjadi bingung dan kacau, karena tidak tahu tepat berapa jumlahnya orang yang datang. Dengan demikian kalian agak kurang berbahayanya terkurung oleh pasukan besar, bahkan banyak kesempatan untuk melarikan diri. Ji Im Nioh ternyata bertindak sangat hati-hati, banyak bagian yang belum dapat dipikirkan oleh Tia Cheng, ia telah memberi petunjuk dengan terang. Setelah membentangkan keadaan gedung kepala daerah menurut gambar peta yang dibuatnya sendiri itu, lalu memberi mereka tiga setel pakaian malam, tiga kantong senjata rahasia, ia berkata, malam ini rembulan akan terang, kalian semua harus tukar pakaian malam. Dalam kantong ini terdapat senjata rahasia jarum Bwe Hoa Chiam, biji peluru Tia Tlian Chie dan sebagainya, juga ada batu api, aku telah sediakan untuk keperluan apabila keadaan mendesak, supaya bisa digunakan untuk membakar rumah. Tia Cheng bertiga baru tahu bahwa sewaktu mereka tidur, Ji Im Nioh sudah membuatkan mereka tiga setel pakaian baru buat jalan malam. Ji Im Nioh hanya lebih tua daripada mereka kira-kira 10 tahun usianya, tetapi bukan saja seperti kakak mereka, tetapi juga seperti ibu yang bijaksana. Mereka bertiga lalu berganti pakaian malam. Waktu jam 2 malam telah tiba, Ji Im Nioh memberi pesan kepada mereka. Gambar peta Tia Cheng boleh dibawa, kalian periksa sekali gambar itu, ingat baik-baik dalam otak. Kalau sudah masuk ke sana, kalian sudah harus jalan berpencaran, sehingga tidak bisa memeriksa gambar lagi. Sudah, kalian boleh berangkat, aku doakan supaya kalian berhasil. Di rumah aku menunggu kabar baikmu. Tiga orang muda mudi keluar dari rumah keluarga Pui, segera mengerahkan ilmunya berlari pesat, menuju ke kota Guipok. Di tengah jalan, Tia Cheng berkata, BBJ telah menyiapkan segalanya dengan sangat sempurna, hanya ada satu hal di luar dugaanku, hal-hal apa bertanya Tia Tleng. Bukankah Pui Susyok berkata hendak melindungi kita? Aku semula menduga kita harus berunding dulu baru dapat mencegah maksudnya, siapa tahu BBJ dan Pui Susyok akhirnya tidak membicarakan soal itu lagi. Apakah itu tidak baik? Ini suatu tanda bahwa BBJ sudah percaya kepada diri kita, maka BBJ dan Pui Susyok juga tidak perlu berlaku merendah kepada kita lagi. Tia Tleng tidak tahu bahwa mereka suami istri sudah berunding masak-masak. Pui Peahu akan melindungi mereka secara menggelap, jangan sampai diketahui oleh mereka, supaya mereka tidak terganggu pikirannya. Maka begitu mereka keluar, Pui Peahu juga berangkat dengan mengenakan pakaian jalan malam, bahkan menggunakan kedok di mukanya. Sebab ia masih akan berdiam beberapa bulan di rumahnya, sehingga perlu menjaga jangan sampai dikenali mukanya. Tetapi ia masih belum tega meninggalkan istrinya seorang diri, beberapa kali ia merasa ragu-ragu. Seng istri agaknya dapat melihat keraguan suaminya, maka lalu berkata, kau boleh berangkat, kalau terlambat barang kali tidak dapat menyusul mereka. Kau baru saja bukan sudah merasa sakit perutmu. Apakah tidak mungkin malam ini, berkata suaminya. Sudah tidak sakit lagi, tidak mungkin begitu kebetulan. Apalagi andai kata benar melahirkan, kau juga tidak bisa memberi bantuan apa-apa. Karena aku hendak menjadi ayah untuk pertama kalinya, dengan sendirinya hati merasa tegang. Entah apakah sebabnya, mataku selalu kekedutan, sehingga aku khawatir akan terjadi apa-apa. Seorang laki-laki yang berjiwa jantan juga percaya segala tahayul. Pergilah, aku bisa mengurus diriku sendiri. Sebetulnya pui pekau sudah bertekad hendak pergi membantu Tia Cheng bertiga, tetapi dalam keadaan demikian harus meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua, apalagi dalam ruang tidak ada orang yang dapat diandalkan untuk menjaga, sedikit banyak merasa tak tega. Puli pekau turun daerah pegunungan, mulai melakukan perjalanannya melalui jalan raya. Waktu itu sudah hampir jam 3 malam, tiba-tiba ia dapat melihat tiga penunggang kuda lari mendatangi ke arahnya dari jalan persimpangan. Ia lalu bersembunyi di belakang pohon, membiarkan mereka lewat. Di bawah sinar rembulan remang-remang ia dapat melihat bahwa tiga penunggang kuda itu adalah tiga orang laki-laki berperawakan tegap, semuanya membawa senjata. Dalam hati ia lalu berpikir, tiga orang itu entah dari golongan mana. Pakaian mereka menandakan dari golongan biasa, tidak mungkin kaki tangannya Tian Xin Chie. Dalam waktu sekejap mati saja, tiga orang penunggang kuda itu sudah berlalu jauh. Tetapi mereka melarikan kudanya ke arah jalan kecil di bawah bukit, tiba-tiba dalam otaknya timbul perasaan khawatir, andai kata mereka itu menggeledah rumahnya, bagaimana? Tetapi kemudian ia berpikir pula, orang asing sama sekali, bagaimana tahu rumahku? Tia Cheng bertiga semalam hampir pagi baru datang, tidak mungkin kabar kedatangannya bisa tersiar demikian cepat. Dalam hati Pui Pekhu meskipun merasa tak enak meninggalkan istrinya sendirian di rumah, tetapi ia lebih mengutamakan kesetia kawan dunia Kang O, maka dalam hatinya berpikir lagi, Tia Cheng bertiga merupakan anak-anak yang baru menginjak dewasa dan baru muncul di dunia Kang O, kalau aku tidak mengetahui persoalan ini masih tak apa, tetapi aku sudah diberitahu, sudah seharusnya aku melindungi mereka secara diam-diam. Jikalau tidak, andai kata mereka jatuh di tangan kepala daerah Tian Xin Chi Ye, bagaimana aku mempunyai muka untuk bertemu dengan Tia Su Heng? Berpikir demikian, maka kekhawatirannya terhadap diri istrinya telah disinkirkan ke samping. Ia mempercepat gerak kakinya, melanjutkan perjalanannya, sehingga sudah dapat melihat bayangan Tia Cheng bertiga, ia baru bisa menarik napas lega. Tanda lebih besar. Tia Cheng bertiga tidak berjumpa dengan tiga penunggang kuda itu, juga tidak tahu Pui Pekhu mengikuti di belakangnya. Pemuda semuanya berdarah panas, mereka ingin cepat-cepat masuk kota Guwipop. Tia Cheng bertiga mempunyai kepandayan ilmu lari pesat cukup sempurna, perjalanan sejauh lima puluh hepal, telah dicapai dalam waktu satu jam. Baru lewat jam tiga malam, mereka sudah sampai di kota Guwipop. Tembok kota tinggi kira-kira dua tombak, pintu kota juga dijaga pasukan penjaga, tetapi semua ini bukan merupakan rintangan berat bagi muda-mudi itu. Setelah berada dalam kota, mereka bertiga lari menuju ke gedung Tian Xin Chie. Menurut petunjuk dalam gambar peta, mereka harus masuk dari ujung barat daya taman bunga yang letaknya di belakang gedung kepala daerah itu. Sudah berapa puluh tahun Tian Xin Chie menjabat jabatan kepala daerah, kekejamnya sudah tidak terhitung. Hanya taman bunganya saja, sudah menempati tanah seluas beberapa hektare, bangunan rumah berderet-deret, tanaman pohon bagaikan rimba. Tian Cheng menggunakan hancuran tanah lempung, disambitkan ke atas pohon. Beberapa ekor burung gagak yang berada di atas pohon, segera berterbangan. Tiada seorang pun yang menduga ada orang datang memasuki taman. Salah satu di antara mereka malah menggunakan anak panah untuk memanah burung-burung yang tidak tahu diri itu. Seorang di antara mereka lalu berkata, Aku kira ada orang datang, sampai aku hampir melompat. Seorang lagi berkata, Siapa yang berani memasuki taman ini? Kecuali kalau memang sudah tidak menyayangi jiwanya sendiri si jago panah itu lalu berkata, Kau tidak tahu, bocah kemarin itu kepandainya tinggi sekali. Aku menyaksikan dengan metu kepala sendiri tentara kita yang jumlahnya ribuan jiwa, juga tidak sanggup menangkap satu pun juga. Cukong justru takut bangsat-bangsat kecil itu akan datang menuntut balas, baru menyuruh kita memperkuat penjagaan taman bunga ini. Seng kawan itu berkata sambil tertawa. Andai kata aku musuh, aku juga tidak akan berlaku begitu bodoh, baru saja kemarin terjadinya pertempuran itu, mungkinkah malam ini berani datang? Setidak-tidaknya juga harus menunggu beberapa hari lagi. Karena dalam beberapa hari ini kita pasti akan mengadakan penjagaan lebih kuat, apakah hal ini mereka tidak bisa berpikir? Beberapa peronda itu tidak menduga bahwa selagi mereka saling bertengkar, Tia Cheng bertiga sudah melompati tembok dari lain sudut dan memasuki taman bunga. Menurut rencana yang sudah ditetapkan Tia Cheng harus pergi menyelidiki kamar sebelah timur, Tia Tling menyelidiki loteng sebelah barat, sedangkan Kain Pek Sin ditugaskan untuk menjaga dan membantu apabila perlu. Mereka masuk dari sudut barat laut, terpisah kamar sebelah timur agak jauh. Kamar itu merupakan kamar kediaman Tian Xin Chie, penjagaan tentu sangat kuat oleh karena itu, maka tugas itu harus dipegang sendiri oleh Tia Cheng. Bertiga lalu berpencaran, tetapi Kain Pek Sin masih mengkhawatirkan diri Tia Tling, maka meski tugasnya mengawasi dua kawannya, namun perhatiannya banyak ditujukan kepada diri Nona Cilik itu. Ia memilih tempat sembunyi di gunung-gunungan yang letaknya agak dekat dengan loteng sebelah barat. Dalam taman bunga itu terdapat banyak gunung-gunungan pohon besar. Tia Tling dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya mahir sekali, bahkan sudah berhasil mendekati loteng yang dituju. Loteng itu dibangun di tengah-tengah gunung-gunungan yang mempunyai pemandangan indah. Saat itu sudah jam 3 lewat tengah malam, tetapi di atas loteng lampu api masih menyala. Dari samar-samar dapat dilihat bayangan-bayangan penari perempuan yang sedang menari juga terdengar suara menyanyi dan musik. Tia Tling sudah lompat ke atas gunung-gunung di samping loteng, karena tempat itu letaknya agak tinggi sehingga dapat terlihat jelas keadaan di dalam loteng. Ia melihat Tian Yat sedang duduk di tengah-tengah para penari sambil minum arak. Di samping tidak terdapat seorang pengawal pun yang mengawal dirinya. Itulah merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Tia Tling bertindak. Jikalau Tia Tling adalah seorang pejalan malam yang sudah berpengalaman, pasti akan timbul perasaan curiga, karena loteng itu adalah tempat kediaman Tian Yat. Bagaimana mungkin tidak terjaga kuat? Akan tetapi Tia Tling adalah seorang gadis cilik yang baru muncul di dunia Kang O, ketika melihat Tian Yat berada di loteng dalam keadaan demikian, karena girangnya, ia sudah tidak bisa berpikir panjang lagi. Ia segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya, dari tempat berdirinya ia melesat ke loteng. Bersama dengan itu tangannya sudah menggunakan tiga macam senjata rahasia untuk menyerang Tian Yat. Di luar dugaannya, ketika ujung kaki Tia Tling baru saja menginjak kayu langkan itu tiba-tiba roboh sehingga papan-papan loteng juga turut pecah dan mengeluarkan suara gemuruh. Sedangkan senjata rahasia yang dilancarkan olehnya, terang tadi sudah meluncur masuk, tetapi seolah-olah kebentur dengan dinding tembok sehingga terpental balik semuanya. Ternyata loteng itu sudah dirobah bangunannya serta diperlengkapi dengan berbagai alat jebakan. Sebab-sebabnya diadakan perubahan itu ialah karena dahulu gedung itu pernah dikacau oleh Toan Hekji dan istrinya. Tian Xin Chie telah kehilangan kotak mas yang di dekat bantalnya. Setelah kejadian tersebut Tian Xin Chie merasa ketakutan, maka ia mengundang tukang yang pandai untuk merobah bentuk bangunan tempat kediamannya sendiri dan kediaman anaknya, serta diperlengkapi oleh pesawat jebakan. Loteng itu semua bagian bisa bergerak, apabila tersentuh oleh barang berat segera roboh seketika. Hanya tempat-tempat yang melalui loteng di bagian tengah yang tidak bisa bergerak. Sedangkan semua lubang jendela telah diperlengkapi dengan selapis batu kristal yang dapat digunakan untuk menahan senjata rahasia. Semua perubahan ini tidak diketahui oleh J.I.M. Niu. Tian Leng masih terhitung mujur. Andai kata ia menginjak papan loteng, maka ia akan terjatuh ke dalam kolam air, akibatnya akan lebih hebat. Kini ia hanya menginjak langkan, dan langkan itu lalu rubuh, meskipun ia terperanjat sehingga jatuh di tanah. Tetapi ia sangat cerdik, begitu jatuh di tanah segera bergelindingan, sehingga tidak sampai tertindih oleh balok-balok itu. Tian Yat segera mengetahui ada orang mengarah jiwanya, maka ia lantas berteriak, ada maling, ada maling. Sebetulnya tidak perlu ia berteriak, sebab rubuhnya langkan tadi sudah menyadarkan semua pengawal di dalam taman itu, segera muncul keluar dari belakang gunung-gunungan, dan dari gerombolan pohon melompat keluar para pengawal yang jumlahnya tidak sedikit itu. Tian Leng baru saja terhindar dari tindihan balok besar, sudah dibacok oleh sebilah golok besar, tetapi baru saja ia berhasil mengelakkan bacokan itu serta belum sempat melompat berdiri dua tombak panjang kembali menusuk ke arah dadanya. Tian Leng melintangkan pedangnya, tetapi karena ia telentang di tanah tidak dapat mengeluarkan tenaga dan tidak dapat menahan meluncurnya ujung tombak. Tian Leng selagi dalam keadaan bahaya, tiba-tiba terdengar suara jeritan yang keluar dari mulut pengawal yang hendak menusuk dirinya. Pengawal itu segera rubuh tidak bisa berkutik lagi. Pengawal yang saptunya karena dikejutkan oleh kejadian yang tidak terduga-duga itu seketika agak terkejut, kesempatan itu digunakan oleh Tian Leng, ia lalu menyambar ujung tombak yang kemudian dipapas putung oleh pedangnya. Ternyata pengawal ini telah diserang oleh Ken Paksin dengan senjata rahasia, tetapi karena jaraknya agak jauh, sehingga hanya merobohkan seorang saja. Tian Leng segera lompat jauh, semangatnya terbangun seketika. Tian Leng unggul dalam ilmu meringankan tubuh dan ilmu pedangnya yang sangat aneh tetapi kelemahan adalah usianya yang masih terlalu muda sehingga tenaganya masih kurang. Dalam keadaan telentang tadi ia tidak bisa berkata apa-apa, tetapi setelah melompat berdiri beberapa pengawal yang biasa saja sudah tentu tidak mampu mendekati dirinya. Ujung pedangnya lebih dulu merobohkan pengawal yang hendak menikam dirinya. Setelah itu ia bergerak ke sana kemari dengan lincahnya, kembali dua pengawal telah dirobohkan. Seorang pengawal yang bersenjatakan golok besar tiba-tiba berseru. Eh, seorang nona cilik Tian Leng lalu berkata. Benar nona cilik, dan kau mau apa pedangnya bergerak pula menikam pengawal tersebut. Pengawal itu memutar goloknya, berhasil menangkis serangan Tian Leng yang dilancarkan demikian hebat, sedang mulutnya berseru. Nona cilik yang begini galak sesungguhnya jarang kulihat. Koko lekas datang Tian Leng lalu berkata. Suruhlah kakakmu datang aku juga tidak takut. Tiba-tiba terdengar suara seorang menyaut. Aku kira siapa? Ternyata adalah kau bocah cilik yang tidak tahu diri. Kau bukan tandinganku, lekas menyerah saja. Orang itu adalah seorang perwira yang bukan lain daripada U Taichun. Tian Leng berkata dengan suara gusar. Kepandayanmu juga tidak berapa tinggi, kalian kakak beradik boleh maju serentak. Ia mengira U Taichun adalah kakak pengawal yang menggunakan senjata golok itu, tetapi setelah pengawal itu mendengar perkataan Tian Leng lalu berkata sambil tertawa. U Taichun, budak perempuan ini mengajak bertempur dengan kita kakak beradik. Chiang Kun kiranya juga tidak memandang jasa itu. Biarlah kita berdua yang menghadapinya. Mendengar perkataan itu Tian Leng baru tahu bahwa perwira itu bukan kakak pengawal tersebut, sedang seorang perwira lain yang membawa senjata golok, yang saat itu menghampiri padanya, mukanya mirip dengan pengawal tersebut. Dua orang perwira dan seorang pengawal itu sudah mengambil sikap mengurung diri Tian Leng tetapi Ken Pek Sin saat itu juga sudah tiba di tempat itu, lalu berkata dengan suara keras. U Taichun, kau berani bertempur secara laki-laki melawan aku? Ken Pek Sin tahu bahwa U Taichun adalah seorang perwira tinggi yang adatnya sangat sombong maka ia sengaja menantang dirinya untuk mengurangi musuh Tian Leng. Perwira itu berkata dengan suara dingin. Kau bangsat kecil ini juga mengerti akal untuk memanaskan hati orang. Baiklah biar bagaimana kalian juga tidak bisa keluar lagi, biarlah kau kalah dengan hati puas. U Taichun lalu menghadapi Ken Pek Sin. Sebelum bertindak ia memesan kepada dua kawannya tadi. Baik, nona cilik ini kuserahkan kepada kalian. Tetapi kalian harus hati-hati, supaya dapat menangkap hidup-hidup. Dua saudara itu berkata, Chiang Kun jangan khawatir, kita tidak akan berbuat salah. Dengan demikian lima orang itu lalu bertempur jadi dua rombongan. Ken Pek Sin sudah mulai melancarkan serangan, ujung pedang mengarah muka U Taichun. U Taichun dengan kera berputaran bagaikan gansing, berhasil mengelakan serangan tersebut. Tetapi Ken Pek Sin terus mendesak, pedangnya kembali menikam jalan darah di belakang punggung U Taichun. Sambil berseru, hei gesit sekali kau ia membalikan tangannya dengan beruntun, pecutnya digunakan untuk menangkis, baru berhasil menyingkirkan serangan Ken Pek Sin yang hebat itu. Keduanya bertempur secara sengit, tetapi karena U Taichun kalah cepat, selalu didesak oleh Ken Pek Sin yang bergerak lebih gesit. Anak buah U Taichun semua tahu adat perwira itu. Kalau maju membantu malah akan disemprot olehnya, maka tiada seorang pun yang berani maju membantu, sebaliknya pada berdiri sebagai penonton. U Taichun semula tidak pandang mati Ken Pek Sin, setelah bertempur 10 jurus lebih, ia masih belum mampu mengimbangi kepandainya, baru hatinya mengeluh, tetapi ia adalah seorang yang sangat sombong, ia merasa malu minta bantuan kepada anak buahnya. Kiranya kemarin waktu U Taichun bertempur dengan Ken Pek Sin dan Tiat Leng, Ken Pek Sin karena lebih dulu sudah bertempur hampir satu hari penuh maka waktu bertempur sengit itu tidak dapat mengunjukkan seluruh kepandainya. Dalam metu U Taichun, kepandain pemuda itu biasa saja, tetapi sebetulnya jauh lebih tinggi daripada kepandain U Taichun sendiri. Sayang pengalamannya masih belum ada, jikalau tidak dalam 50 jurus ia sudah dapat merebut kemenangan. Kalau di pihak Ken Pek Sin sudah unggul, sebaliknya pihak Tiat Leng sangat berbahaya. Dua orang kakak beradik yang melawan Tiat Leng itu adalah, Ciok Kung dan Ciok Chiu. Kepandainan dua saudara Ciok itu sebetulnya tidak bisa menandingi Tiat Leng, tetapi mereka melatih semacam ilmu golok aneh, yang digunakan secara bahu-membahu, karena kerjasama yang sangat rapi dua saudara itu, sehingga Tiat Leng tidak sanggup melawannya. Dua saudara itu, Seng kakak menggunakan tangan kiri, sedang Seng adik menggunakan tangan kanan, dengan demikian dua golok itu merupakan dua senjata ampuh yang sulit dicari lowongannya. Ilmu pedang Tiat Leng meskipun aneh, dan bagus sekali, tetapi pengalamannya masih belum ada. Apalagi ia belum biasa menghadapi musuh yang menggunakan golok di tangan kiri, maka akhirnya ia hanya mampu menangkis saja. Untung ilmu meringankan tubuh Tiat Leng masih di atasnya dua saudara Ciok itu. Ketika melihat gelagat kurang baik, ia lalu menggunakan kelincahan dan kegesitannya, sehingga ilmu golok dua saudara itu tidak berhasil mengenakan dirinya. Tetapi dua saudara Ciok itu sudah biasa menghadapi pertempuran besar, lama-kelamaan sudah dapat mengetahui keunggulan dan kelemahan Tiat Leng, maka segera merubah ilmu goloknya. Seng kakak menyerang dari kiri ke kanan dengan satu lingkaran besar, sedangkan Seng adik dari kanan ke kiri juga membuat satu lingkaran besar. Tiat Leng lalu terkurung dalam lingkaran serangan golok itu, dengan susah payah ia menangkis dan mengelakan serangan tetapi masih belum bisa melepaskan diri dari kurungan lingkaran pedang itu. Dua saudara itu mendesak semakin hebat, hingga Tiat Leng makin susah menggunakan kelincahannya. Ken Paksin yang baru saja berada di atas angin, ketika menyaksikan Tiat Leng dalam bahaya hatinya sangat cemas, ia ingin mencoba keluar bergandengan-dengannya. Tetapi Utaicun juga bukan bangsa lemah, senjata pecutnya yang merupakan senjata panjang, kalau diputar jarak tiga tombak di sekitarnya, semua di bawah pengaruh pecutnya. Sekalipun kepandainya belum sebanding dengan Ken Paksin, tetapi kalau digunakan untuk merintangi Ken Paksin masih cukup mampu. Ken Paksin selalu terbentur oleh pengalamannya yang belum banyak, maka hatinya semakin cemas gerakannya semakin kalut. Kesempatan itu lalu digunakan oleh Utaicun untuk merebut kedudukannya, sehingga Ken Paksin berbalik menjadi pihak yang terdesak. Ken Paksin bukan saja cemas hatinya karena Tiat Leng, tetapi juga sangat mengkhawatirkan dirinya Tiat Leng. Karena mereka sudah berjanji, barang siapa menjumpai kejadian di luar dugaan, dua yang lainnya segera memberi bantuan, sekalipun rencana mereka tidak akan terwujud, juga perlu menolong orangnya lebih dulu. Tetapi kini Tiat Leng telah mengalami kegagalan, pertempuran juga sudah berlangsung satu jam lamanya, suara pengawal terdengar amat riuh, meskipun Tiat Cheng berada kira-kira satu pal dari tempat terjadinya pertempuran itu juga tak mungkin kalau tidak dapat dengar, dengan kepandainya lari pesat Tiat Cheng, sudah seharusnya akan tiba untuk memberi bantuan. Tetapi hingga saat itu masih belum nampak bayangan Tiat Cheng. Seng waktu berlangsung terus, kedudukan Tiat Leng semakin berbahaya, apakah Tiat Cheng di sana juga mengalami kegagalan? Kalau Ken Paksin bisa menduga demikian sudah tentu Tiat Leng pun bisa. Ia yang berada dalam keadaan bahaya tetapi masih belum melihat bayangan kakaknya, sudah tentu merasa lebih cemas daripada Ken Paksin. Dalam suatu saat karena hatinya cemas golok Cio-Cio telah menyambar kepalanya dan menjatuhkan tusuk kondenya, untung ia berlaku gesit, jikalau tidak disayat kepalanya tentu akan terbelah jadi dua. Serangan Cio-Cio tadi sebetulnya cuma hendak membuat takut dirinya, sebab ia hendak menangkap hidup-hidup, jikalau tidak terpaksa ia tidak mau membunuhnya. Sehabis berhasil memapas tusuk konden Tiat Leng, Cio-Cio lalu berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Nona kecil, jangan keras kepala, lekas menyerah, kita akan mengampuni jiwamu. Kau jadi tawanan Tian Kong Cu, nasibmu akan lebih baik daripada menjadi berandal di atas gunung. Tiat Leng membentak dengan alis berdiri, karena gusarnya ia malah tak merasa cemas lagi. Ia telah bertekad hendak mengadu jiwa, menyerang dua musuhnya itu dengan secara ganas. Ilmu pedang Tiat Leng merupakan ilmu pedang kelas wahid, karena ia berkelahi secara dekat maka setiap serangannya merupakan serangan kematian. Tetapi, walaupun untuk sementara Tiat Leng berhasil memperbaiki kedudukannya, namun karena tenaganya kurang, ia masih belum berhasil menembus dua bendungan golok Cio bersaudara. Dua saudara Cio itu sudah mengambil keputusan, mereka rupanya hendak menghabiskan tenaga Tiat Leng supaya bisa ditangkap hidup-hidup. Kempeksin yang juga dalam keadaan cemas, punggungnya telah terkena terserang oleh pecut Utaicun sehingga menimbulkan rasa sakit. Dalam gusarnya, ia sudah hendak menerjang keluar secara dekat, tetapi pada saat itu tiba-tiba terdengar suara bunyi gemreng riu yang disertai oleh suara orang yang berteriak, kebakaran, kebakaran. Lekas padamkan api. Maling-maling lekas tangkap maling. Suara itu datang dari arah utara, tidak antara lama dari sebelah selatan juga terdengar suara orang berteriak, celaka, ruangan kantor juga terbakar. Ruangan kantor itu merupakan tempat sangat penting. Semua surat-surat penting dan dokumen-dokumen tersimpan di tempat tersebut. Oleh karena terjadinya kebakaran itu sehingga keadaan menjadi kalut. Sementara, api yang berkohar di dua tempat itu belum dipadamkan, kembali terdengar suara orang berteriak yang mengatakan bahwa kamar kediaman Tian Xin Chiei juga sudah dibakar, sehingga keadaan semakin kalut. Kempek Xin dan Tiat Leng merasa girang mereka semua menduga bahwa itu pasti adalah perbuatannya Tia Cheng. Utaichun yang menyaksikan keadaan itu lalu berkata dengan suara keras. Jangan gugup, bagi beberapa orang pergi menolong kebakaran, biar bagaimana dua bangsat kecil ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Orang si Utaichun itu sebetulnya ingin sebahagian anak buahnya membantunya menangkap dua bangsat kecil itu, karena ia sedang khawatir tidak menghadapi Kain Pek Xin dengan seorang diri saja. Saat itulah dianggap merupakan saat yang terbaik, yang ia dapat gunakan sebagai alasan supaya dapat memerintahkan anak buahnya membantu dirinya. Para pengawal itu lalu maju menyerbu. Kain Pek Xin terpaksa memutar pedangnya untuk melawan mati-matian. Untuk sementara ia masih dapat menahan datangnya arus manusia itu, tetapi Tiat Leng sudah sangat berbahaya lagi, sehingga terpaksa berseru, koko lekas kemari. Tepat pada saat itu golok Chiyok Chiyok yang sedang menyerang Tiat Leng, tiba-tiba mengeluarkan suara Teng, sebuah batu kecil entah dari mana datangnya sudah menerbangkan golok di tangan Chiyok Chiyok. Karena ilmu golok persaudaraan Chiyok harus dimainkan dengan serentak, maka waktu golok adiknya terlepas dari tangan, sedang gerakan golok di tangan Seng Kaka belum keburu dirubah hingga tempat itu merupakan satu tempat terluang. Gerak pedang Tiat Leng yang gesit sekali, sudah tentu tidak mau melepaskan kesempatannya yang baik itu, ia segera gerakan pedangnya untuk menikam lengan kanannya. Kalau kemarin ia masih takut melihat darah, tetapi malam itu karena jiwanya terancam ia terpaksa menggunakan serangannya yang ganas sehingga tidak takut melihat darah lagi. Dua saudara Chiyok itu terpaksa melarikan diri, dengan demikian Tiat Leng terlepas dari bahaya. Sementara para pegawal itu tiba-tiba berseru, maling ada di sana mari kita tangkap. Dalam herannya Tiat Leng segera angkat kepala. Di bawah sinar rembulan remang-remang ia dapat melihat di atas gunungan di seberang kolam, berdiri seorang berpakaian hitam yang selalu menyambit batu ke arah para pengawal itu dengan tanpa suara. Beberapa pengawal yang lari ke sana, belum berhasil mendekati gunung-gunungan itu semua sudah kena disambit bagian jalan darahnya dengan batu itu sehingga roboh satu persatu. Tiat Leng berseru girang, kokoh. Tetapi orang berpakaian hitam itu tidak menjawab, hanya beberapa batu kecil berterbangan ke arahnya untuk merobohkan pengawal yang mengepung dirinya. Gunung-gunungan itu terpisah kira-kira 30 tombak jauhnya, sehingga Tiat Leng tidak dapat lihat jelas muka orang itu hanya dalam hatinya saja berpikir, kekuatan tenaga dalam kokoh, meski lebih tinggi dariku, tetapi biasanya di waktu kita melatih senjata rahasia agaknya belum mempunyai kepandayan demikian tinggi, yang dapat melukai orang sejarak 30 tombak. Dalam hatinya mulai curiga bahwa orang itu bukanlah kakaknya, tetapi biar bagaimana kedatangan orang itu dengan maksud memberi bantuan mereka, maka Tiat Leng juga tidak perlu mencari tahu siapa orangnya. Pada saat itu, Ken Paksin juga sedang berusaha nerobos keluar dari kepungan, sehingga Tiat Leng dengan cepat memberi bantuan. Batu yang disambitin orang itu kini telah berubah arahnya, semua ditujukan kepada orang-orangnya U Taichun itu yang mengepung Ken Paksin, sehingga beberapa di antaranya sudah rubuh. U Taichun lalu berkata dengan suara gusar. Melukai orang secara menggelap apakah itu perbuatannya seorang gagah? Kalau kau mempunyai kepandayan mari keluar boleh mengadu kepandayan dengan aku. Belum lagi ia menutup mulutnya, sebuah batu sudah menghantam pergelangan tangannya. U Taichun nekat juga, ia dengan cepat mengibaskan tangannya, meskipun terkena serangan tetapi tidak mengenakan bagian jalan darahnya. Namun demikian tangannya juga dirasakan kesemutan sehingga senjatanya hampir terlepas jatuh. Diam-diam ia terkejut juga merasa gentar akan kepandayan dan kekuatan orang itu. Karena ia merasa tidak akan mampu menandingi kepandayan orang itu, maka ia buru-buru kabur dan pergi menolong kebakaran. Dengan demikian, Kane Paksin juga terlepas dari kepungan dan gabungkan diri dengan Tiat Leng. Mereka segera bergerak lari ke arah gunung-gunungan itu. Orang berpakaian hitam itu sembari menyambit batu untuk menahan majunya para pengawal. Ia meninggalkan tempat itu dan memimpin Kane Paksin dan Tiat Leng menyingkir ke tempat aman. Karena saat itu api yang menjilat di tiga tempat makin berkobar, maka semua orang lari menuju ke tempat kebakaran untuk memadamkan api. Orang berpakaian hitam yang selalu mencari tempat gelap dan sunyi sehingga sebentar kemudian sudah berada jauh dari tempat kebakaran. Tiba di belakang sebuah gunung-gunungan yang sepi, baru menghentikan kakinya. Tiat Leng kini sudah dapat lihat nyata bahwa orang itu bukanlah kakaknya. Semula ia masih mengira Hoa Ciong Tai, tetapi Hoa Ciong Tai perawakan badannya agak tinggi tidak mirip dengan potongan orang ini. Selagi hendak bertanya, orang itu sudah berpaling dan bertanya kepadanya, di mana kakakmu? Tiat Leng merasa kaget dan girang, ia lalu berkata, Pui Susiok, kiranya adalah kau. Eh, bagaimana kau sampai hati meninggalkan bibi seorang diri? Aku justru karena khawatir kepada kalian maka aku lalu menyusul kemari. Tentang bibimu kau tidak usah khawatir, sekarang yang paling penting ialah segera mencari kakakmu. Apakah ia sudah pergi ke kamar Tian Xin Chiei berkata Pui Pek Hu? Namun demikian Pui Pek Hu sebetulnya juga memikirkan istrinya di rumah yang sedang hamil tua, terutama kalau ia ingat tiga orang penunggang kuda yang ia jumpa di tengah jalan, kekhawatirannya semakin besar. Tetapi ia tidak suka dua muda mudi itu turut merasa khawatir maka hal itu ia tidak beritahukan kepada mereka. Tiat Leng Kini benar-benar terperan Jatia lalu bertanya. Beberapa tempat kebakaran itu apakah bukan Susiok yang membakar? Bukankah Susiok sudah pergi ke kamar kediaman Tian Xin Chiei, mengapa tidak dapat melihat kakak? Memang benar, api di beberapa tempat itu akulah yang membakar. Tetapi api sebelah timur itu yang kubakar, bukanlah kamar kediaman Tian Xin Chiei, melainkan sebuah rumah yang berada di dekatnya. Waktu itu aku sudah tahu kalau di sini mengalami kegagalan. Maksudku melepas api hanya hendak memisahkan perhatian musuh, karena kamar kediaman Tian Xin Chiei penjagaannya sangat kuat tidak perlu kita pergi mengganggu. Kempek Xin lalu bertanya. Kalau begitu waktu kau tadi membakar rumah di sebelah timur itu, apakah tidak terjadi keributan di sana keadaannya sepi sunyi seperti tak pernah terjadi apa-apa? Tiat Leng sangat gelalisah ia lalu berkata. Ini aneh, jikalau kakak belum tiba di sana, kemana dia telah pergi? Kita sudah berjanji apabila terjadi apa-apa, harus segera berkumpul. Tetapi mengapa hingga kini belum kelihatan kakak muncul, kalau begitu pasti entah di mana telah terjadi apa-apa atas dirinya. Pulipek hu lalu menghiburnya. Kau jangan cemas dulu, nanti aku pergi mencari keterangan. Ilmu meringankan tubuh kakakmu mahir sekali, orangnya juga cerdik, rasanya tak mungkin ia bisa terjatuh di tangan musuh. Baiklah, mari aku pergi bersama kau. Tidak, kalian di sini menunggu aku. Sekarang seluruh taman ini sudah penuh dengan musuh, orang banyak pergi malah kurang leluasa. Di sini tempatnya sangat sunyi, kalian dam saja, jangan kemana-mana, jikalau tidak perlu jangan sembelarangan bertindak. Tiat Leng terpaksa menurut. Saat itu beberapa tempat kebakaran itu sudah hampir dipadamkan apinya, tetapi keadaan di dalam taman makin kalut, terutama kamar kediamannya Tian Xin Chie, sudah penuh orang yang datang menanyakan kesehatannya. Keadaan demikian itu ada baiknya bagi Pulipek hu. Dengan mengandalkan gerak badannya yang lincah dan gesit, dia lari di antara orang banyak tiada seorang pun yang tertarik perhatiannya. Para pengawal Tian Xin Chie, setelah mengalami keributan itu, semua mengira musuh sudah kabur. Siapapun tak menduga bahwa Pulipek hu berkeberanian begitu besar, bukan saja masih berdiam di dalam taman, bahkan masih berani mundar-mandir di dalam rombongan orang banyak. Waktu ia sudah berada dekat kamar kediaman Tian Xin Chie, ia tidak menemukan Tia Cheng. Ia coba mencuri dengar pembicaraan para pengawal, juga tiada seorang pun yang mengatakan bahwa tempat itu pernah kedatangan orang. Karena penyelidikannya itu tidak mendapatkan hasil apa-apa, dalam hatinya merasa tak tenang. Ia lalu berpikir, mungkin ia telah tersesat jalan, taman ini sangat luas, entah di mana ia bersembunyi. Selagi masih memikirkan tindakan selanjutnya, mendadak mendengar suara orang membentak, siapa dari samping lalu muncul seorang perwira yang segera menepuk keras pundaknya. Pulipek kau yang sudah banyak pengalaman sedikit pun tak merasa gugup ataupun gentar, dengan kedua tangannya ia mendorong hendak menjatuhkan orang itu. Di luar dugaan ketika tangan kedua pihak beradu, ia segera dapat merasakan suatu kekuatan hebat mendorong ke arahnya, sehingga menggagalkan gerakannya sendiri. Pulipek kau mundur sempoyongan hampir saja jatuh sedangkan lawannya itu juga mundur terhuyung-huyung sampai tiga langkah. Pulipek kau baru merasa kaget, sementara dalam hatinya berpikir, Tian Xin Chiei juga mempunyai pengawal yang berkepandaian demikian tinggi, semoga Tian Cheng tadi tidak berjumpa dengannya. Selagi masih berpikir, orang itu menyerangnya dengan kedua tangannya. Pulipek ku lalu berkata dengan suara gusar, apakah kau kira aku benar-benar takut kepadamu? Ia lalu mengeluarkan kepandayan untuk menyambut serangan orang itu. Ketika kekuatan kedua pihak saling beradu telah menimbulkan tiga kali suaranya ring, kekuatan kedua pihak ternyata seimbang, sehingga tiada seorang pun yang berani meju lagi. Orang itu mengeluarkan suara kaget, ia agaknya juga merasa heran. Kiranya orang itu bukan lain dan pada Pak Yong Hong, empat kali ia mengadu kekuatan dengan puipek kau, meskipun belum dirugikan, tetapi tangannya sudah merasa sakit. Pulipek ku meskipun darahnya bergolak, tetapi ia dapat merasakan bahwa lawannya merasa agak juri, maka ia segera menyerang dengan tangannya. Pak Yong Hong benar saja tidak berani menyambuti, ia melompat minggir ke samping dengan menggunakan kekuatan tenaga keras dan lunak hendak memunahkan kekuatan lawannya. Serangan puipek kau tadi maksudnya memang hendak mendesak ia menyingkir, maka sebelum lawannya menyerang, ia sudah angkat kaki untuk lari. Ia sudah tahu bahwa Pak Yong Hong adalah seorang lawan kuat. Jika ia tidak melepaskan diri padanya, apabila musuh datang lebih banyak, semakin lebih banyak, semakin sulit baginya untuk meloloskan diri. Ada beberapa pengawal yang tidak tahu diri, mencoba merintanginya, tetapi bagaikan menyambar ayam puipek kau menyambar dua di antaranya dan kemudian dilemparkan kepada Pak Yong Hong. Waktu Pak Yong Hong menyambut tubuh dua orang anak buahnya itu, puipek kau sudah kabur ke tempat gelap. Pak Yong Hong hanya bisa berkauk-kauk sambil menggentakan kakinya ke tanah. Tetapi bagaimanapun ia gusar, karena harus melindungi keselamatan Tian Xin Chie. Ia tidak berani meninggalkannya, hanya memberikan perintah untuk melakukan penggeledahan. Saat itu sudah hampir pagi. Puipek kau diam-diam lalu berpikir, apabila sudah terang tanah, Tiat Leng, Kain Pek Xin tidak dapat menyembunyikan dirinya lagi. Bagi aku tidak mengapa tetapi aku tidak boleh menyusahkan diri mereka. Jika dilihat keadaan perwira tadi, Tiat Cheng agaknya masih belum terjatuh di tangan musuh, sebaiknya aku ajak mereka berlalu dari sini lebih dulu. Tanda lebih besar. Kain Pek Xin dan Tiat Leng yang bersembunyi di belakang gunung-gunungan, benar saja menurut pesan puipek kau tidak berani bergerak. Tiat Leng yang berasa agak cemas lalu mengajak bicara dengan Kain Pek Xin, apa yang dibicarakan sudah tentu soal mengenai keselamatan diri kakaknya. Kain Pek Xin coba menghibur dan menenangkan hatinya, kemudian ia berkata sambil menghela nafas. Barang perhiasan peninggalan kakek luarku ini sesungguhnya merupakan barang yang membawa nasib sial. Sejak diketemukan sudah menimbulkan banyak bencana, dan kali ini juga menyusahkan diri kita. Tiat Leng adalah seorang gadis cerdik. Mendengar kata pemuda itu segera mengetahui bahwa perkataan itu dikeluarkan karena terpengaruh perasaannya, maka lalu berkata sambil tertawa. Keto aku, apakah kau ingat diri Enci Poleng lagi? Menurut pikiranku, yang berdosa bukanlah harta benda itu, semua bencana itu terjadi karena ketamakan hati manusia. Hanya ini meskipun kita mengalami kesusahan, tetapi bencana pada akhirnya pasti akan jatuh di badan Tian Xin Chi Ye. Ucapan Tiat Leng itu sebetulnya mengandung celaan terhadap perbuatan Tiat Poleng yang berserikat dengan orang luar untuk mendapatkan harta benda itu, tetapi ia tahu bahwa Ken Pek Sin melindungi kesalahan Tiat Poleng maka ia sengaja mengelakkan dan menimpahkan kesalahannya kepada Tian Xin Chi Ye. Ken Pek Sin dapat mengerti bahwa ucapan Tiat Leng itu mengandung maksud makanya lalu berkata dengan meti merah. Adik Leng kau menggoda saja, pada saat seperti ini mana aku mempunyai pikiran untuk memikirkan lain soal. Selagi mereka bicara, tiba-tiba terdengar suara tindakan kaki, terdengar pula dua orang sedang berbicara. Ken Pek Sin ingat benar pesan Pui Pek Kau, ia takut Tiat Leng akan bertindak, maka ia buru-buru menarik tangannya masuk ke dalam gua. Ia mendengar seorang di antaranya berkata, sudah menemukan lima orang penjahat, tetapi satu pun tidak tertangkap, maka besok kita pasti akan menerima hukuman. Seorang lagi berkata sambil tertawa, kau takut apa? Sekalipun langit roboh kita juga tidak perlu khawatir, orang kuat seperti Pak Kiong Hang masih belum mampu menangkap satu bangsat kecil. Andai kata Cukong hendak menghukum juga belum tentu menghukum kita orang. Tiat Leng yang mendengar percakapan itu lalu berbisik-bisik di telinga Ken Pek Sin. Bangsat kecil yang mereka bicarakan itu apakah kakakku? Tetapi di pihak kita termasuk Pui Susiok, jumlahnya juga cuma ada empat orang, dari mana datangnya orang yang kelima. Mari kita dengarkan lagi pembicaraan mereka. Tetapi dua orang yang berada di luar tidak ada lagi, sedangkan suara tindakan kaki semakin dekat. Gunung-gunungan itu buatan manusia maka gua sempit. Dua orang yang berada di dalamnya harus berimpitan demikian rupa, sehingga susah bernapas. Tiat Leng meskipun baru berusia 15 tahun, tetapi juga sudah merupakan seorang gadis tanggung. Ken Pek Sin sejak meningkat dewasa, kecuali dengan Tia Poleng, belum pernah bergaul begitu erat dengan lain gadis. Kalau ia ingat bagaimana keadaannya dulu ia dengan Tia Poleng mukanya lalu dirasakan panas, ia sedapat mungkin menggeser kakinya, maka dengan tak sengaja telah menimbulkan sedikit suara. Dua orang itu juga merupakan salah satu orang kuat dalam barisan pengawal kantor daerah tersebut, juga merupakan orang Kang Oung Kawakan, maka ketika mendengar suara segera mengetahui bahwa dalam gua itu ada orang bersembunyi. Namun mereka diam, setelah berjalan mendekati jarak dekat barulah mengayunkan tangannya, menyerang dengan menggunakan senjata rahasia. Ken Pek Sin dan Tiat Leng mendengar senjata rahasia, lalu disusul dengan berkelebatnya sinar api. Ken Pek Sin terperanjat, dengan cepatnya memutar pedangnya untuk menjaga diri lalu melompat keluar. Di luar gua ia dapat melihat dua bangkai manusia, bukan lain daripada dua orangnya kantor kepala daerah yang baru saja telah berbicara, sedangkan rumput alang-alang yang tumbuh di gunung-gunungan itu sudah terbakar, di antara gunung-gunungan ada sebatang anak panah yang juga sedang terbakar. Ken Pek Sin kenal berbagai jenis senjata, maka ia segera dapat mengenali bahwa anak panah itu adalah senjata rahasia yang dapat menyemburkan api. Tiat Leng yang sementara itu juga sudah melompat keluar ketika menyaksikan keadaan demikian. Ia lalu berkata dengan terheran-heran, apakah artinya ini? Kau lihat batok kepala dua orang ini semua telah berlubang, poh tidak mungkin itu ada tanda luka terjatuh, tetapi di sekitar tempat ini tidak tampak bayangan seorang pun juga. Ken Pek Sin menyusut keringat dingin. Ia berkata, dua orang ini telah menggunakan panah berapi menyerang ke dalam gua, maksudnya tentu ingin membakar kita. Untung ada orang pandai yang datang menolong kita dan membunuh mereka. Lobang di batok kepala mereka itu adalah bekas serangan senjata rahasia berbentuk paku. Mungkin senjata rahasia itu tepat mengenai kepalanya selagi mereka melepaskan senjata, anak panah itu menyasar ke lain jurusan. Apakah Pui Susyok sudah kembali? Ia lalu memanggil-manggil dengan suara agak keras, Pui Susyok kau keluarlah jangan mempermainkan aku. Siapa tahu karena ia membuka suara, akhirnya bukan Pui Susyoknya yang muncul, sebaliknya justru orang-orang yang meronda di dekat tempat itu yang lalu datang. Tetapi, walaupun ia tak bersuara, kawanan peronda yang melihat api berkobar juga bisa membunuh. Ken Pek Sin dan Tiat Leng, karena sudah berjanji dengan Pui Pek Kau tidak berani meninggalkan tempat tersebut, untung kawanan peronda itu kepandaian silatnya biasa saja sudah tentu bukan tandingan mereka. Dengan tanpa menggunakan banyak tenaga, dua muda-mudi itu sudah merobohkan mereka semua. Dan sebelum banyak pengawal kantor kepala daerah datang, Pui Pek Kau sudah kembali lebih dulu. Tiat Leng takut disesali oleh Pui Pek Kau, maka terlebih dahulu ia memberikan keterangan. Bukan kita yang bertindak lebih dulu untuk mendatangkan musuh. Dan bagaimana dengan kakak Kupui Pek Kau berkata? Aku masih belum dapat menemukan, tetapi menurut tanda-tanda dapatku duga, mungkin ia tidak sampai terjatuh di tangan musuh. Mari kita keluar dulu, nanti kita bicarakan lagi. Tiat Leng lalu menjawab sambil menganggukan kepala. Ya, aku juga menduga demikian, ada seorang berkepandaian sangat tinggi yang diam-diam membantu kita. Nanti setelah kita keluar dari sini aku beritahukan kepadamu. Mereka bertiga dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh, sudah tentu orang-orang dalam kantor kepala daerah itu tak dapat mengejar, maka akhirnya cuma melepaskan anak panah secara membabi buta. Tidak antara lama tiga orang itu sudah melompati panar tembok dan keluar dari kepala kantor daerah. Tiba di jalan raya, mereka lari kira-kira sepuluh hepal, baru memperlahan jalannya, dan satu sama lain menceritakan pengalamannya. Ketika Pui Pek Kau mendengar apa yang diceritakan oleh Tiat Leng mengenai semua kejadian yang habis dialami, ia juga merasa heran, lalu berkata, kalau begitu nampaknya benar ada orang pandai yang nam-diam telah membantu kita. Hanya entah siapa orangnya. Ken Pek Sin berpikir sejenak ia berkata, apakah mungkin Hoa Chiang Tai Lo Chiang Pue? Pui Pek Kau terperanjat ketika mendengar disebutnya nama itu, ia lalu bertanya, bagaimana kalian kenal orang pandai tingkatan tua itu? Ken Pek Sin dan dua saudara Tiat, kemarin setiba di rumah keluarga Pui, karena terlalu letih maka cuma menceritakan soal terampasnya barang-barang berharga, belum sampai menceritakan halnya Hoa Chiang Tai yang sudah pergi itu. Tiat Leng lalu menceritakan perkenalannya dengan Hoa Chiang Tai dengan anak perempuannya, setelah itu ia berkata, Aku sebetulnya juga curiga, itu adalah Hoa Lo Chiang Pue yang membantu kita, tetapi setelah kupikir lagi, aku merasa heran. Kalau benar ia sudah menolong kakak mengapa tidak menemuri aku? Memberi. Kabar pun tidak, sedangkan anak perempuannya sudah menjadi sahabat baikku. Ia malah berkata akan berkunjung ke tempat ayah dan tinggal bersama-sama denganku untuk beberapa hari lamanya. Tindak tanduk Lo Chiang Pue ini memang aneh, kadang-kadang di luar pemikiran biasa. Mungkin ia masih mempunyai lain sebab. Semoga Tiat Leng benar-benar sudah ditolong olehnya. Tiat Leng tiba-tiba tertawa dan berkata, Pui Susiok, mengapa kau juga sebut Lo Chiang Pue kepada Hoa Chiang Tai? Lo Chiang Pue Ken Pek Sin sudah berkata, Pui Susiok, Dari pembicaraan ini, kau tentunya tahu asal usul Hoa Lo Chiang Pue. Benar, meski dulu, aku belum pernah melihatnya, tetapi tahu sedikit riwayatnya. Kalian baru kemarin melihatnya, menurut pandangan kalian, berapakah kira-kira usianya? Tiat Leng berkata, Aku lihat paling banter baru 40 tahun ke atas, anak perempuannya sebaya usianya dengan kakak, juga baru 16 atau 17 tahunan. Pulipek kau tertawa dan berkata, Dugaanmu keliru, usia anak perempuannya mungkin benar. Tetapi usia Hoa Chiang Tai sendiri bukanlah sekitar 40-an, menurut perhitunganku, sedikitnya mendekati 60 tahun. Jika dihitung tingkatannya di dalam rimba persilatan, meskipun ia dengan perguruan ayahmu tidak ada sangkut pautnya, tetapi masih tinggi setingkat dengan ayahmu. Bagi seorang yang tinggi sekali ilmu kekuatan tenaga dalamnya memang tidak mudah lekas tua. Orang yang sudah berusia 60 tahun nampaknya seperti 40-an tahun, itu memang bukan hal aneh. Tiat Leng lalu berkata sambil tertawa. Kita tidak usah bicarakan usianya. Aku cuma ingin tahu asal-usulnya. Selama aku merasa heran seorang yang berkepandaian begitu tinggi, mengapa ayah belum pernah menyebut-nyebut namanya? Apakah suhu kalian kakak beradik juga belum pernah menyebut namanya belum? Mengapa kau menanyakan tentang suhu kita? Sebab Hoa Chiang Tai dengan suhu kalian ada sedikit perselisihan. Tidak, istilah perselisihan ini mungkin kurang tepat, cuma boleh dikata ada sedikit sebab musabab yang kurang enak dalam sesuatu perkara. Di antara mereka juga belum pernah ketemu muka, apalagi bertanding. Kata-katamu ini semakin melantur. Apakah sebetulnya yang terjadi? Hoa Lo Chiang Pue ini adalah seorang aneh yang mengasingkan diri di daerah barat. Kabarnya ia adalah keturunan orang hartawan yang mempunyai kedudukan baik dari daerah Tiong Goan. Karena hendak menyingkir dari bahaya peperangan, serumah tangga berpindah ke daerah barat. Maka Hoa Chiang Tai yang merupakan keturunan orang pintar dan kaya, tinggi sekali ilmu surat dan ilmu silatnya. Meskipun ia sudah lama tinggal di daerah barat tetapi masih suka berpakaian secara daerah Tiong Goan, ia selamanya suka berpakaian seorang pelajar. Daerah barat dengan daerah Tiang Hek, di daerah perbatasan itu, ada sebuah gunung yang bernama Gunung Leng Ciusan. Di atas gunung itu berdiam seorang paderi yang berkepandaian luar biasa, paderi itu menamakan dirinya Leng Ciusan Jin. Di daerah barat ia mendirikan partai persilatan yang ia namakan Leng Ciupei. Ia menerima banyak murid tidak peduli orang dari golongan biasa atau kaum paderi. Orang-orang rimba persilatan daerah barat, sebahagian besar masih ada hubungannya dengan Leng Ciupei. Hoa Chiang Tai juga merupakan sahabat baiknya Leng Ciu Sean Jin. Pada 30 tahun berselang, satu kali Hoa Chiang Tai pernah datang ke daerah Tiang Goan. Dalam suatu pertemuan antara orang-orang gagah, ketika diadakan pertandingan ilmu silat secara persahabatan, dengan sepasang senjata Foan Koan Pit, ia pernah menjatuhkan 18 orang yang pada waktu itu mempunyai kepandaian cukup tinggi, sehingga ia mendapatkan nama julukan dengan sepasang pena menyapu ribuan tentara. Kala itu ayahnya Toan Hek Ji, Toan Kui Chiang Tai Hiap belum lama muncul di dunia Kang O, dengan ilmu pedangnya Willi Yong Kiam Hoa, telah berkesudahan seri dengan ia. Keduanya lalu menjadi sahabat baik, sayang Hoa Chiang Tai tidak berdiam lama di daerah Tiang Goan, sudah pulang lagi ke daerah barat. Selanjutnya Toan Tai Hiap juga pernah dua kali ke daerah barat mengunjunginya, tetapi belum pernah ketemu. Sebab ia hanya satu kali saja datang ke daerah Tiang Goan, sedangkan dalam pertandingan kala itu, hanya merupakan suatu pertandingan persahabatan, juga merupakan suatu pertemuan antara orang-orang gagah secara pribadi. Berlainan sifatnya dengan pertemuan para jago rimba persilatan, maka sedikit sekali orang-orang dunia Kang Owi yang tahu. Setelah kejadian itu 30 tahun telah berlalu. Orang-orang kuat tingkatan tua yang turut bertanding pada kala itu, ada yang sudah menutup mata, ada juga yang sudah mengundurkan diri. Sudah tentu tidak ada orang yang menyebut namanya lagi. Tetapi suhu kalian kakak beradik tahu tentang diri Hoa Chiang Tai. Pada kira-kira 10 tahun berselang, suhumu karena bermusuhan dengan partai Leng Chiupei, terjadilah suatu kejadian besar yang pernah menggemparkan dunia rimba persilatan. Apakah kau pernah dengar perkara ini? Aku pernah dengar kata ayah, kabarnya salah seorang murid Leng Chiu Xiang Jin telah berlaku salah terhadap suhu hingga dibunuh oleh suhu. Kemudian Leng Chiu Xiang Jin mengajak bertanding dengan suhu, kembali dikalahkan oleh suhu. Dalam pertandingan waktu itu, adalah Hong Kong Jie yang membantu suhu secara diam-diam sehingga Leng Chiu Xiang Jin jatuh di tangannya. Leng Chiu Xiang Jin merasa penasaran, tetapi terikat peraturan dalam rimba persilatan, ia tidak bisa menentang lagi. Kabarnya ia pernah minta Hoa Chiang Tai untuk menempur suhu kalian. Hong Kong Jie yang mendengar kabar itu, karena ia adalah seorang yang suka bertanding dengan orang yang berkepandayan tinggi, maka belum sampai Hoa Chiang Tai mencarinya lebih dulu sudah datang ke tempatnya untuk menantang. Tetapi kepergiannya itu ternyata tersiasia, karena entah dalam sekejap Hoa Chiang Tai telah pindah ke lain tempat. Selanjutnya tidak terdengar lagi kabar cerita dirinya, juga tidak pernah menampakkan dirinya di dunia Kang Ong. Ada orang mengira Hoa Chiang Tai takut kepada Hong Kong Jie. Ada pula yang berkata, bahwa berita tentang Leng Chiu Xiang Jin yang minta pertolongan kepada Hoa Chiang Tai itu tidak benar. Pendek kata urusan ini cuma tersiar sebentar kemudian lenyap dengan sendirinya, maka masih belum terhitung suatu permusuhan. Pui Su Siok, kau membicarakan soal ini, aku merasa sedikit heran, apa yang diherankan? Aku pernah minta keterangan urusan pertandingan pedang antara Su Hu dengan Leng Chiu Xiang Jin, Su Hu dan Su Kong, Hong Kong Jie, semuanya agaknya tidak suka membicarakan soal itu. Su Hu bahkan memaki aku, katanya aku tidak mau belajar silap secara tekun, sebaliknya suka mengurus urusan orang lain. Malam itu aku mencuri dengar pembicaraan Su Hu dengan Su Kong. Su Kong berkata, kalau hatimu merasa tidak senang, mengapa kau tumpahkan kepada anak-anak? Su Hu berkata, mengapa aku tidak senang? Aku hanya takut kau merasa cemburu. Su Kong berkata, mana bisa? Dahulu aku tidak tahu persoalannya, hingga ingin cari orang itu untuk bertanding. Nampaknya ia tidak berani bertanding dengan aku. Setelah aku dengar pembicaraan demikian aku takut diketahui oleh Su Hu, maka tidak berani mencuri dengar lagi. Pui Su Siok, sekarang kau menceritakan kisah tentang diri Hoa Chiong Tai Lo Chiang Pui. Aku sekonyong-konyong teringat urusan itu. Orang yang dibicarakan oleh Su Hu dan Su Kong itu, apakah adalah Hoa Chiong Tai Lo Chiang Pui? Pui Peahu juga tidak mengerti, tetapi ia dapat menarik suatu kesimpulan bahwa di antara Hoa Chiong Tai dengan suami istri Kong Kong Jiye, mungkin masih terselip suatu rahasia. Maka ia lalu berkata sambil tertawa. Kata Su Humu memang tidak salah, anak-anak tidak seharusnya mencampuri urusan orang tua. Sebaiknya kita lekas pulang, mungkin bibimu sudah cemas menantikan kedatanganmu. Su Hu menjatuhkan Leng Chiu Siang Jin, dan Su Kong menggertak kabur Hoa Chiong Tai. Hal ini bagi mereka merupakan urusan yang patut dibuat bangga, kalau aku menanyakan kepada mereka bagaimana dianggapnya mencampuri urusan orang lain? Namun demikian, Tiat Leng masih dengar ucapan Pui Pecau, ia mengerahkan pula ilmunya meringankan tubuh, sebab ia sendiri memang juga segera ingin bertemu lagi dengan bibinya. Saat itu sudah menjelang subuh, langit di sebelah timur, sudah mulai terang. Baru saja mereka mendekati jalan pegunungan, hanya tinggal seperjalanan lima atau enam pal sudah akan tiba di rumah, tiba-tiba terdengar suara kaki kuda. Ketika Pui Pecau dapat menyaksikan, wajahnya berubah seketika, Tiat Leng dan Kain Peaksin juga mengeluarkan seruan terkejut. Apa yang dilihat oleh Pui Pecau justru itu tiga orang yang pernah dijumpainya di tengah jalan sewaktu ia berangkat menyusul Tiat Cheng bertiga. Saat itu tiga orang itu sedang melarikan kudanya keluar dari pekarangan belakang rumah keluarga Pui. Jika dilihat keadaannya mungkin mereka habis berkunjung dari rumah keluarga Pui. Kain Peaksin lalu berkata, Pui Susyok, Tiga orang itu aku kenal semuanya. Satu di antaranya adalah musuh besarku yang binasakan ayah dan ibu. Sementara itu tiga penunggang kuda itu sudah kabur jauh meninggalkan mereka. Pui Pecau terperanjat, Ia bertanya, Apakah Tau Goan? Benar, Dan dua yang lainnya satu adalah Pok Suitian, Satu lagi adalah Seiban Hyong. Dua orang itu kemarin dulu hendak merampas kereta barang-barang kita dan pernah bertempur dengan kita. Tiga orang itu semua merupakan orang-orang golongan hitam yang berkepandayan tinggi dan ganas perbuatannya. Meski Pui Peahu dulu belum pernah melihat mereka, Tetapi sudah pernah mendengar nama mereka, Maka ketika mendengar keterangan Kain Peaksin, Bukan Kepalang terkejutnya dengan tidak bertanya lebih jauh ia ajak kedua anak muda itu pulang. Tiat Leng dan Kain Peaksin juga ketakutan, Mereka merasa khawatir kalau-kalau bibinya mengalami kesulitan apa-apa. Betulkah Jiye Imnio mengalami kejadian tidak enak? Marilah kita balik untuk menceritakan kejadian yang dihadapinya. Tanda lebih besar. Malam itu Jiye Imnio tinggal sendirian di rumah, Sampai hampir kira-kira jam 5 pagi belum nampak suaminya pula, Sedangkan perutnya sudah mulai sakit. Ini ada tanda-tanda hendak melahirkan. Jiye Imnio baru pertama kali hendak melahirkan anak, Tetapi segala pengetahuan mengenai perempuan yang hendak melahirkan anak, Ia pernah minta keterangan kepada dukun beranak yang sudah banyak berpengalaman. Ia tahu bahwa rasa sakit itu tidak akan terus menerus, Dan kalau rasa sakitnya sudah memuncak itu tandanya hendak melahirkan. Sebagai seorang yang baru pertama kali hendak menjadi ibu, Dalam hatinya sedikit banyak tentu merasa girang bercampur takut. Jiye Imnio meskipun terhitung seorang perempuan gagah tetapi juga tidak terkecuali. Saat itu semua barang keperluan untuk bersalin sudah disediakan, Ia hanya mengharap jangan sampai susah melahirkan. Dalam keadaan yang demikian, Ia memikirkan diri suaminya mengapa masih belum pulang. Sebagai seorang dunia kengow yang selalu mengutamakan kesetiaan kawan, Maka ia menyuruh suaminya pergi ke gedung kepala daerah, Untuk memberi bantuan kepada Tia Cheng bertiga. Karena hampir pagi suaminya masih belum kembali sehingga ia harus memikul dua rasa kekhawatiran. Dengan seorang diri ia duduk di pinggir jendela, Setiap kali mendengar suara berkersek ia selalu melongok keluar. Selagi mengharap kedatangan suaminya, Sekonyong-konyong didengarnya suara kaki kuda. Rasa sakit di perutnya baru saja berhenti, Sebagai seorang kengow kawakan, Ia segera dapat mengenali bahwa itu adalah suaranya tiga ekor kuda. Jai Im Nio merasa terkejut dan sangsi, Pikirnya, apakah mereka telah berhasil merampas kuda musuhnya dan dibawa pulang? Tetapi mengapa cuma tiga ekor? Apakah ada seorang yang terjatuh di tangan musuh? Sebelum pikirannya lenyap kuda itu sudah berhenti di hadapan pintu rumahnya, Lalu terdengar suara orang mengetuk pintu dan memanggil-manggil, Pui Pek Kau, apakah Pui Tai Hiap ada di rumah? Suaranya ternyata masih asing baginya. Pelayan wanita Jai Im Nio dulu pernah menjadi tentara wanita Dan sudah bertahun-tahun mengikuti dirinya, Ia berkeberanian besar. Dengan menyalakan api ia melongok keluar, Dari lubang pintu segera dapat melihat tiga laki-laki beroman buas dan bengis, Maka segera ditegurnya. Kalian siapa? Ada urusan apakah datang kemari? Tiga orang itu menjawab dengan serentak. Sahabat dari dunia Kang O, Urusan dalam dunia Kang O, Setelah berjumpa dengan Pui Tai Hiap sudah tentu kita nanti akan menerangkan. Pelayan wanita itu berkata, Tengah malam buta, Majikan kita tidak akan melayani kamu, Kalau ada urusan besok boleh datang lagi, Tiga orang itu tertawa terbahak-bahak, Seorang di antaranya berkata, Puli Pek Kau, Kau juga terhitung seorang Kang O, Bagaimana kau tidak mengerti aturan? Kita masih memberi muka kepadamu, Maka datang minta bertemu secara hormat. Kita juga bukan orang yang tidak punya nama, Bagaimana kau perlakukan demikian sombong? Apakah kau benar-benar ingin kita berlaku tidak sopan? Hi, hi hem hem. Kalau kau tidak membuka pintu, Apakah kau kira kita tidak bisa masuk? Salah satunya lagi berkata, Apakah Puli Pek Kau tidak ada di rumah yang lainnya lagi berkata, Tidak ada di rumah, Kita juga akan masuk menggeledah, Satu di antara kembali menggedor pintu sambil bertanya, Majikanmu sebetulnya ada di rumah atau tidak? Selagi pelayan wanita itu hendak menjawab, Sekonyong-konyong terdengar suara J.I.M. Nio, Ahang buka pintu biarlah mereka masuk. Kemudian berkata kepada tetamunya, Orang yang datang dari jauh adalah tetamu, Kita suami istri sudah tentu perlakukan kalian secara sepantasnya. Silahkan masuk. Ternyata J.I.M. Nio sudah tahu bahwa Kedatangan tiga orang itu mengandung maksud tidak baik. Jikalau mereka tahu Puli Pek Kau tidak berada di rumah, Barangkali mereka akan berlaku lebih kurang ajar, Dalam keadaan demikian terpaksa Ia harus berlaku berani untuk mempersilahkan mereka masuk. Perkataan itu diucapkan oleh J.I.M. Nio Dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam. Meskipun terpisah dari beberapa kamar, Suaranya masih terdengar amat tegas Dan nyaring, seolah-olah diucapkan di samping telinganya. Tetapi dalam ucapannya itu tidak dijelaskan Puli Pek Kau ada di rumah atau tidak. Tiga orang itu ketika mendengar ucapan J.I.M. Nio, Semuanya terperanjat dan saling memandang, Dalam hati mereka masing-masing berpikir, Suami istri Puli Pek Kau benar-benar bukan cuma nama kosong belaka. J.I.M. Nio hanya seorang wanita tetapi juga demikian hebat, Suaminya mungkin lebih hebat lagi. Tiga penjahat itu semula mengukur kekuatan kedua pihak, Sebetulnya sudah yakin akan kekuatan pihaknya sendiri. Tetapi kekuatan tenaga dalam yang diunjukkan oleh J.I.M. Nio, Ternyata jauh di luar perhitungannya. Sedang dalam rumah itu ada persiapan atau tidak, Mereka juga tidak tahu. Maka mereka malah tidak berani masuk secara gegabah. Tetapi tiga orang itu meskipun masing-masing merasa curiga, Tetapi tiada seorang pun di antara mereka yang mau mengunjukkan kelemahannya di hadapan kawan sendiri. Setelah bersangsi sejenak, Satu di antaranya berkata dengan suara perlahan, Biar bagaimana kita masuk saja, Kemudian bertindak dengan melihat gelagat. Dua orang yang lainnya dapat mengerti maksud kawannya, Maka dapat menyetujuinya dan kemudian masuk bersama-sama. J.I.M. Nio menggunakan akal mengosongkan kota. Sebetulnya hendak mengertak tiga orang itu, Tidak diduga bahwa tiga penjahat itu semua orang Kang Ongkawakan, Sekalipun hatinya sangsi, Juga tidak dapat digertak mundur. J.I.M. Nio sudah menyalahkan pelita, Dengan tenang duduk di ruangan tamu. Ketika melihat datangnya tiga orang itu, Lalu berkata dengan nada suara dingin. Maafkan aku tidak bisa keluar. Siapakah tiga sahabat itu? Dan ada urusan apa datang kemari? Tiga orang itu menyaksikan J.I.M. Nio memakai pakaian gerombongan, Perutnya kelihatan gendut seperti sedang mengandung, Hingga agak terkejut. Di samping itu mereka juga lihat sikap dan pembicaraannya perempuan itu sangat tenang, Maka mereka tidak dapat menduga sampai di mana tingginya kepandayan dia itu. Tiga penjahat itu juga tidak berani berlaku kurang sopan, Mereka lalu memberitahukan nama masing-masingi alah Pok Suitian, Se Ban Hiong dan Tau Goan. Kiranya hari itu Pok Suitian, Se Ban Hiong dan kakak beradik Pan, Setelah terpukul mundur oleh Hoa Cheong Tai, Dua saudara pan karena terluka, Telah balik ke gunung bersama anak buahnya. Pok Suitian dan Se Ban Hiong merupakan penjahat, Yang suka bekerja sendirian. Setelah dikalahkan mereka masih penasaran, Sehingga masih berdiam di bukit sekitar tempat kejadian itu Untuk menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka dapat menyaksikan bagaimana Tia Cheng dan kawan-kawannya dikepung oleh tentara kerajaan, Juga dapat menyaksikan bagaimana Hoa Cheong Tai melindungi mereka nerobos keluar kepungan itu. Tetapi Tia Cheng bertiga yang menunggang kuda telah lebih dahulu terlolos dari bahaya, Sedangkan Hoa Cheong Tai dan putrinya setelah terlepas dari kepungan, Berjalan menuju ke lain jurusan. Pok Suitian dan Se Ban Hiong meskipun satu sama lain masih menaruh dendam, Tetapi karena mengalami nasib sama, Kedua orang itu akur lagi. Maka Pok Suitian lantas berunding dengan Se Ban Hiong. Apakah kau lihat itu perwira yang bersenjata anakan tembaga? Orang itu adalah Pak Kiong Hang yang dahulu pernah mengacau di daerah barat utara, Entah bagaimana ia mau bekerja pada kepala daerah Tian Sin Chie. Se Ban Hiong berkata, Benar, kepandaian ilmu silat Pak Kiong Hang sangat luar biasa, Hoa Cheong Tai juga belum mampu menjatuhkan dirinya. Sebetulnya sewaktu dua orang itu bertempur, Pak Kiong Hang yang mengalami kekalahan Tetapi karena pertempuran berlangsung dalam kepungan tentara yang sedemikian banyak jumlahnya, Maka Pok Suitian dan Se Ban Hiong yang menyaksikan dari jarak jauh, Tidak dapat lihat dengan tegas. Aku kenal dengan Pak Kiong Hang itu. Kali ini kita tidak berhasil merampas barang-barang berharga itu, Sudah menanam bibit permusuhan dengan Tiat Molek. Tiga bocah itu nanti kalau memberitahukan kepada orang tuanya, Barangkali Tiat Molek akan mencari kita untuk membuat perhitungan. Walaupun kita sudah bertekad hendak bermusuhan dengannya, Maka juga tidak perlu merasa takut, Akan tetapi Tiat Molek mempunyai kawan banyak, Dengan bermusuhan dengannya, Biar bagaimana merupakan bahaya. Menurut pendapatku, Sebaiknya kita pergi kepada Pak Kiong Hang Untuk sementara kita berlindung di bawah pengaruhnya kepala daerah. Kemudian kita bertindak lagi dengan melihat gelagat. Andai kata Tian Xin Chie berlaku baik kepada kita, Kita boleh mengabdi kepadanya. Jikalau tidak kita perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan, Sedapat mungkin kita ajak Pak Kiong Hang Mendirikan kekuatan sendiri di dalam rimba persilatan. Kau pikir bagaimana? Baik sih baik, Tetapi dengan tangan kosong kita pergi menghadap orang, Tentunya akan dipandang rendah. Menurut pikiranku, Kita harus membawa bingkisan sebagai tanda perkenalan. Benar, Aku juga berpikiran demikian. Mari kita tangkap tiga bocah itu sebagai tanda jasa kita, Selain daripada itu, Kita juga dapat membalas dendam kekalahan kita hari ini. Oleh karenanya maka kedua penjahat itu diang diam mengikuti perjalanan Tia Cheng dan Tia Tling. Tetapi karena Tia Cheng bertiga menunggang kuda, Sudah tentu dua penjahat itu tak dapat mengejarnya. Tetapi ketika Tia Cheng bertiga memasuki lembah telah diketahui oleh mereka, Bahkan akhirnya diketahui pula oleh mereka bahwa tiga pemuda itu sembunyi di rumahnya Pui Pek Hu. Pok Sui Tian dan Se Ban Hiong tahu benar kegagahan Pui Pek Hu suami istri, Hingga mereka tidak berani berlaku gegabah, Tetapi mereka juga tak mau melepaskan rencananya maka terpaksa mencari pembantu. Apa mau dengan secara kebetulan telah berjumpa dengan Tau Goan yang baru keluar dari lembah Fuan Leongkok. Tau Goan tidak ingin mengabdi kepada Tian Xin Chie, Ia ada mempunyai rencana sendiri mengenai barang-barang berharga itu, Dianggap miliknya keluarga Tau. Ia bermaksud untuk pura-pura mengabdi kepada kepala daerah, Kemudian mencari kesempatan untuk mencuri balik barang-barang itu. Dengan demikian mereka bertiga lalu setuju satu sama lain untuk bekerja sama. Tiga orang itu ketika memasuki rumah keluarga Pui, Ternyata tidak dapat melihat Pui Pek Kau begitu juga Tia Cheng bertiga. Tidak satu pun yang menyambut kedatangan mereka. Hal ini menimbulkan rasa curiga dalam hati mereka, khawatir akan terjebak. Puk Sui Tian yang pertama membuka suara, Ia berkata, Di mana Pui Tai Hiap? Kedatangan kita justru hendak mengunjunginya. Selama berbicara matanya berputaran untuk melihat keadaan di sekitarnya untuk mengetahui, Di situ ada sembunyi atau tidak. Jie Im Nimar meskipun belum pernah melihat mereka, Tetapi sudah dengar namanya, Maka diam-diam ia merasa terkejut, Dalam hatinya lalu berpikir, Kabarnya suami istri Ken Goan Siu mati di tangan orang Shito Winnie. Puk Sui Tian dan Se Ban Heng juga merupakan orang-orang kuat di golongan hitam. Sekalipun aku tidak mengandung, Barangkali juga tidak sanggup melawan mereka. Tetapi jago betina itu, Di samping ilmu silatnya yang tinggi, Juga sangat cerdik dan banyak akal. Meski dalam hatinya merasa gentar, Tetapi sikapnya masih tenang-tenang saja, Dengan suara hambar Ia berkata, Cuan-cuan datang dari tempat jauh, Duduklah dulu, Ahang sediakan teh untuk tamu.